Tales of Herding God Season 18 Bab 171, Ekor Fox Hanya ada satu persyaratan untuk teknik persatuan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar, yang menyatukan semua mantra, seni surgawi, keterampilan pedang dan teknik pertempuran dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung yang mencakup tujuh tulisan ciptaan. Ketika seseorang berhasil melakukan ini, mereka kemudian dapat dianggap bersatu. Ketika para guru aliran sesat sebelumnya menerima ajaran dari penebang kayu di atas batu, mereka semua harus memahami teknik persatuan mereka sendiri dan hanya jika mereka berhasil maka mereka dapat mengamankan posisi mereka dari guru sesat. Kalau tidak, untuk sekte seperti Heavenly Devil Chult yang tidak keberatan Master Sekte mereka sekarat, mengubah Master Sekte akan menjadi hal yang umum. Mereka yang bisa menjadi guru pemuja Iblis Surgawi dipenuhi dengan bakat, oleh karena itu, masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai sosok yang berbakat. Bahkan Chult Master Li, yang dihasut karena kehilangan dirinya dalam persona wanita, juga keberadaan bakat besar, jika tidak, dia tidak akan mampu menanam setan hati di hati daun nenesi yang bahkan praktisi yang kuat seperti kepala desa, Bisu tidak bisa pecah. Namun, apa yang membuat tiga Raja Surgawi Kultus heran adalah bahwa kecepatan kinmu memahami teknik persatuan sedikit terlalu cepat. Sudah lebih dari 10 hari dan dia sudah menyentuh perbatasan teknik persatuan, mulai menyelaraskan tekniknya dan menyatukannya. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa apa yang disebut overload tubuh kinmu tidak memiliki atribut vital ki dan bisa berubah menjadi ki vital dari atribut apapun pada saat yang sama. Selain itu, overload body tree elixir teknik juga tidak memiliki atribut dan juga bisa berubah menjadi atribut apapun. Kinmu menggunakan overload body tree elixir teknik sebagai sebuah yayasan, menambahkan dan mengambil barang-barang di atas fondasi, menjalankan doktrin kultus dan filosofi Great Education Heavenly Devil Chult dan menggabungkannya dengan keajaiban ajaran di atas batu, mengambil langkah pertama untuk membentuk teknik persatuan sendiri. Untuk bertindak langsung, untuk mengikuti jalannya alam. Kalimat ini disampaikan dengan cemerlang olehnya. Teknik unitinya mungkin menggunakan overload body tree elixir teknik sebagai fondasi tetapi overload body tree elixir teknik tidak memiliki cabang atau daun, oleh karena itu, teknik kitab suci iblis surgawi pendidikan besar menjadi cabang-cabangnya sedangkan mantra, seni surgawi, keterampilan pedang dan pertempuran teknik menjadi daunnya. Dengan pohon batu giyok yang dihiasi, teknik itu tercapai dan semuanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Setelah beberapa saat, Kin Mu, membantai, jalannya ke pinus cemara dan tiga raja surgawi kultus sangat gugup, takut bahwa ia mungkin menebang pohon kuno ini yang mewakili pemujaan suci ketika mereka tidak memperhatikan. Mereka tidak berharap bahwa Kin Mu tidak akan terus memotong pinus cemara ketika dia membantai jalan ke pohon. Sebagai gantinya, dia duduk di Science Rock dalam posisi lotus dan menenangkan diri. Vital Ki meringkuk di tubuhnya ketika embryo rohnya bergerak sementara lima bintangnya bergetar. Lima elemen naik ke langit sendiri dan mendarat di lima elemen bintang. Matanya memandang hidungnya sementara hidungnya memandang hatinya. Napasnya seperti cahaya putih sementara cahaya kemasan terkandum di matanya saat dia duduk di sana. Raja Surgawilu akan mengatakan sesuatu ketika Raja Surgawisi segera melakukan tindakan set dan berjalan diam-diam dengan berjinjit. Raja Surgawilu dan Raja Surgawiyu juga menyelinap pergi dengan langkah kaki ringan dan mengikutinya untuk pergi diam-diam. Master kultus suci generasi ini sungguh luar biasa. Raja Surgawisi berjalan lebih jauh dan menoleh ke belakang untuk melihat Kin Mu sambil menghela nafas dengan sedih, Patriark memang memiliki penilaian yang baik, masa depan kultus suci kita mungkin harus bergantung padanya. Bakat dan kekuatan pemahaman seperti itu jarang terjadi di dunia ini. Dia masih tidak bisa dibandingkan dengan orang suci setiap 500 tahun. Raja Surgawiyu menghela nafas, eksistensi seperti Eternal Peace Imperial Preceptor hanya dapat dipenuhi setiap 500 tahun sekali. Raja Surgawilu memandang kekacauan di seluruh gunung. Mereka adalah pohon-pohon yang dirobohkan ketika Kin Mu berlari dengan memahami. Beberapa pohon yang roboh masih berderak karena terbakar. Langkah di dunia, secara alami tidak bisa dibandingkan dengan, sekali setiap 500 tahun, setelah semua, hanya ada satu, setiap 500 tahun. Guru kultus suci kami ini baik dalam segala hal, meskipun itu hanya bahwa dia terlalu merepotkan. Raja Kultus Surgawi ini mendesah dengan sedih, gunung kedatangan Sein kami baru saja dihancurkan ke dalam kondisi ini ketika Dao Sek dan biara petir besar menyerbu kita, kan? Jangan bicarakan itu lagi, dia yang dipilih oleh pemimpin Sekte Patriark. Tidak peduli seberapa repotnya dia, kita harus menanggungnya. Ayo pergi dan matikan apinya. Kin Mu duduk di Batu Sein selama setengah hari dan terbangun karena kelaparan. Dia memanggil Hulinger untuk memburu Rusa Kesturi. Mereka memanggang daging Rusa Kesturi dan tidak lagi makan setelah makan setengahnya. Tuan muda bosan dengan itu. Kerubah kecil itu menggigit giginya dan berkata, aku melihat beberapa ikan naga di kolam observasi ikan yang terlihat sangat lesat dan cukup gemuk. Aku juga melihat mereka dan mereka memang selera. Kin Mu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan ikan-ikan itu. Namun, apoteker kakek berkata, jika saya tidak bisa menang, saya bisa meracuni. Hulinger bersorak dan setengah jalan bersorak, Rubah kecil segera menutup mulutnya ketika dia melihat tiga Raja Surgawi kultus berdiri di belakang mereka dengan wajah hitam. Kin Mu bangkit dan tersenyum, sudah berapa lama Raja-Raja Surgawi berada di sini. Hanya, baru saja. Raja Surgawi si mengenakan wajah yang menyenangkan, guru pemujaan suci dapat terus makan perlahan tanpa terburu-buru. Itu benar, beberapa naga ikan di kolam observasi ikan dipelihara oleh guru pemujaan generasi ke-16. Saat itu guru pemujaan ke-16 memberikan ceramah kepada murid-murid di tepi kolam dan memelihara beberapa ikan. Dengan mengubah ikan menjadi seekor naga untuk memberikan nasihat kepada para murid, hal itu menyebabkan menjadi perbuatan yang menangkap imajinasi dan telah menyebar jauh dan luas, sehingga naga ikan ini hidup terus. Master Sekret Chult dapat menuju ke kolam ketika kamu bebas untuk melakukan headcount jika ikannya hilang. Wajah kinmu berubah sedikit merah, naga ikan ini tidak bisa dimakan. Chult-chult, bagaimana rasanya rusa kesturi? Raja Surgawi lu bertanya sambil tersenyum. Duduk dan makan bersama, kinmu mengundang mereka. Tiga Raja Surgawi kultus itu tidak sederhana karena mereka masing-masing mengambil tempat duduk dan membelah daging rusa kesturi. Raja Surgawi lu mengjilat minyak di jari-jarinya dan tersenyum, tidak enak. Jika aku tidak tahu rusa kesturi ini dibesarkan oleh orang suci generasi sebelumnya, aku akan sudah lama memakannya. Mereka dibesarkan oleh nenek si. Wajah kinmu berubah hitam. Apalagi yang bisa dimakan di gunung kedatangan Sein ini. Raja Surgawi lu kelihatannya berkata tanpa sengaja, hutan yang dihancurkan oleh Chult-chult ditanam selama era master pendiri. Pohon sagu tumbuh perlahan-lahan dan bagi mereka yang setebal ini, mereka harus tumbuh selama beberapa ribu tahun. Kinmu merasa gelisah duduk. Hutan itu dihancurkan sepenuhnya olehnya dan hanya ada beberapa pohon sagu yang terbakar berdiri tegak di sana. Aku tidak tahu siapa yang telah memetik bunga hati kudus dari tempat tidur bunga di Aula Hati Kudus, Raja Surgawi yu berseri-seri. Kinmu menatap hulingar yang sedang menatap tulang rusa kesturi. Ekornya yang berbulu dan selalu bergoyang-goyang adalah sangat tenang. Raja Surgawi si berkata, ada juga lampu hijau di lantai pesona alam yang mengandung minyak wijen, tidak yakin siapa yang telah minum dalam jumlah yang cukup jika itu. Hulingar merasakan tatapan Kinmu menatap ekor rubahnya sendiri dan diam-diam menyembunyikan ekornya di bawah pantatnya. Kinmu terbatuk dan berkata, Linger, ekor rubahmu terungkap. Di mana? Rubah kecil itu berteriak, aku telah menyembunyikannya dengan jelas. Raja Surgawi lu berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ada pohon obat kuno di depan Aula Kedokteran Raja dan sembilan daun Lingzi jamur berwarna tembaga tumbuh di atasnya. Daun kesembilan hampir sepenuhnya dikunyah. Jamur Lingzi dibudidayakan oleh pohon obat kuno dan memiliki energi obat yang kuat di dalamnya, ada juga banyak spora di dalamnya dan spora terbang ke segala arah, spora akan tumbuh dari waktu ke waktu dan jamur Lingzi kecil akan muncul. Di kepala rubah kecil, jamur Lingzi kecil muncul dan dia segera mengangkat cakarnya, berpura-pura sedang menggaruk kepalanya, diam-diam mencabutnya dan mengirimkannya ke mulutnya. Dia pikir semuanya diam-diam belum mengejutkan, Kinmu dan tiga Raja Surgawi sekte menatapnya ketika dia mengangkat matanya. Raja Surgawi si berkata, ada juga beberapa mutiara awan yang tertanam di layar di pavilion awan mengambang, mereka pasti telah jatuh. Hulingar menjadi gugup dan segera memeluk ransel kecil di punggungnya. Kinmu memberikan dua batuk dan berdiri, tiga Raja Surgawi, sudah lama sejak saya datang ke St. Riffle Mountain. Tiba-tiba saya ingat saya masih akademisi kekaisaran dari Imperial Chollege dan tidak menghadiri banyak pelajaran. Saya berencana untuk pergi St. Riffle Mountain hari ini dan kembali ke ibu kota. Tiga Raja Surgawi menghela nafas lega dan Raja Surgawi berkata, Demi hak, kita harus menjaga master kultus suci di sini untuk memahaminya, tetapi karena studi kultus suci-suci lebih penting, kami tidak akan menjagamu. Raja Surgawi berkata dengan sopan, Guru pemujaan suci, Gunung kedatangan Santo adalah rumah tuan pemujaan sehingga Anda harus sering pulang ke rumah, jangan perlakukan diri Anda sebagai orang luar. Jelas, pasti. Kinmu menjawab dengan sopan, Sebagai guru pemujaan suci, saya secara alami akan kembali untuk sering melihat. Apakah kamu membutuhkan kami untuk mengirim guru kultus suci ke gunung? Tidak perlu, tidak perlu. Tiga Raja Surgawi, tidak perlu melihatku keluar. Tuan muda, Anda tampaknya dibenci oleh Raja-Raja Surgawi pemujaan, Kulinger mengedipkan matanya dengan polos dan berkata. Kinmu menatapnya dan rubah kecil diam-diam menyembunyikan rubahnya lagi. Kinmu terdiam dan menggelengkan kepalanya, meskipun Anda menciptakan masalah di mana-mana, itu adalah masalah kecil. Masalah yang saya buat tidak kalah juga dan mereka semua lebih besar dari milik Anda sehingga saya tidak memiliki wajah untuk menceramai Anda. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah Heavenly Saint Chult bahwa guru pemujaan suci sedang dihina oleh bawahannya. Oh well, karena aku sudah cukup memahami teknik persatuan, mari kita tinggalkan gunung. Hulinger buru-buru mengangguk. Kinmu menguji beberapa kali lagi dan merasa bahwa dia telah menguasai teknik pakaian teleportasi. Membawa Hulinger di dadanya, dia berkata, aku masih tidak percaya diri dengan teleportasi ini. Masih ada beberapa pil di tasku dan jika kivitalku habis, aku masih bisa mengisinya kembali. Hulinger menempel erat di dadanya dan tidak berani rileks. Kinmu melompat turun dari St. Riffle Mountain dan suara tiupan angin menyapu telinganya. Dengan pakaian brokat pemuda yang menutupi dan menyimpan, dia dengan susah payah menghilang di udara. Tiga Raja Surgawi Sekte segera bergegas ke bawah gunung dan melihat ke bawah namun mereka tidak bisa melihat jejak Kinmu. Mata darah Asura, bangun. Raja Surgawi Yu mengulurkan jari telunjuknya dan menyentuh jantung alisnya. Lampu merah muncul dari kedua matanya saat dia melihat ke bawah untuk mencari. Setelah beberapa saat, dia menemukan jejak Kinmu dan menghela nafas lega. Tuan Suci-Suci baik-baik saja dan telah mencapai perbatasan area terbatas petir surga yang berputar di sekitar gunung kedatangan Sein kami. Setelah ia melewati petir surga ini, area terlarang, dia akan aman. Hati Raja Surgawi tiba-tiba bergetar dan dia dengan tergesa-gesa bertanya, Kakak-kakak, apakah Anda sudah memberitahu guru kultus suci tentang area terbatas petir surga yang berada di luar gunung kedatangan Sein? Raja Surgawi Yu dan Raja Surgawi Si saling memandang dan keduanya menggelengkan kepala. Raja Surgawi Si bergumam, Bruder Junior Lu belum memberitahu Sekret Chult Master tentang itu. Raja Surgawi Lu menggelengkan kepalanya, kupikir kalian sudah mengatakannya. Sial! Ekspresi dari ketiga Raja Surgawi Sekte berubah sangat dan mereka segera melompat turun. Area terbatas petir surga diletakkan oleh seorang guru pemujaan generasi sebelumnya untuk melindungi tanah suci. Dari luar, tidak ada keanehan tetapi begitu di dalam, seseorang akan menerima pemboman guntur langit-langit biru. Jangan menyebut Kinmu, bahkan jika itu adalah praktisi yang kuat dari alam makhluk surgawi, mereka masih akan mati atau menjadi lumpuh ketika mereka mendarat di dalam. Dengan budidaya Kinmu, dia pasti akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kecepatan ketiga Raja Surgawi Kultus itu sangat cepat dan mereka datang ke area terbatas petir surga, menerobos ke daerah terlarang untuk menyelamatkan mereka. Bahkan dengan budidaya tiga Raja Surgawi yang lebat, mereka masih hangus karena sambaran petir. Wilayah kilat itu benar-benar berbahaya. Di luar area pembatasan petir surga, Kinmu memandang ke arah langit dan memiliki ketakutan yang melekat di dalam hatinya, untungnya saya telah menggunakan mata langit hijau untuk melihat daerah petir tersembunyi ini dan langsung berteleportasi keluar. Eh, sepertinya ada orang-orang di dalam petir wilayah. Dia tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat karena tubuhnya sudah jatuh dari udara. Di bawahnya adalah pegunungan hijau dan perairan biru kekaisaran perdamaian abadi yang tertutupi oleh awan, tampak sangat spektakuler. Bab 172, Tentara Serangga Prefektur Maun. Tiga Raja Surgawi Kultus kehabisan kekuatan mereka untuk menerobos keluar dari area terbatas petir surga hanya untuk melihat sosok Kinmu berkedip-kedip berulang-ulang dan menjadi lebih kecil saat dia pergi semakin jauh dari mereka. Mereka bertiga menghela nafas lega. Jika aku tahu misi ini sangat sulit, aku pasti tidak akan mengambilnya. Raja Surgawi Lu menghapus jelaga dari wajahnya dan bergumam, Tuan Kultus Suci generasi ini terlalu tak terduga. Dua penatua lainnya juga memiliki sentimen yang sama. Raja Surgawi Si berkata, untungnya itu akhirnya berakhir. Bagi guru pemujaan suci untuk mengungkapkan bakatnya yang luar biasa pada usia yang begitu muda adalah kekayaan dari pemujaan suci kita. Sekarang ini telah berakhir, kita harus pergi menyelidiki masalah tentang Raja Surgawi Kian. Hati Raja Langit Lu dan Raja Langit Yu menjadi galak dan mereka menjawab dengan ekspresi tegas, itulah tepatnya yang akan kita lakukan untuk menyelidiki orang yang menumpangkan tangan mereka pada kultus suci kita. Raja Surgawi Si memiliki ekspresi muram dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang paling saya khawatirkan bukan ini, ini apakah bendera teleportasi kultus kita telah bocor. Setahun banyak masalah, lihatlah di bawah, tampaknya menjadi perbatasan Prefektur Maun. Prefektur Maun, tanah suci pemujaan kita telah melakukan perjalanan ke puncak Prefektur Maun. Hati Raja Surgawi bergetar sedikit dan dia menghembuskan nafas yang suram, Prefektur Maun telah memberontak dan kerabat kaisar telah memberontak dengan kekuatan yang cukup baik. Sekarang setelah pemimpin sekte suci mendarat di Prefektur Maun, aku khawatir. Gunung St. Riffle disembunyikan di antara area terbatas petir surga dan melayang tinggi di atas langit. Tanah suci ini tidak diam dan selalu bergerak. Ada sebuah tempat bernama Viewing Abyss dan orang dapat melihat pemandangan di bawah Gunung St. Riffle ketika mereka melihat ke bawah melihat abyss, bahkan semut-semut di tanah dapat terlihat dengan jelas. Namun, kali ini cukup terburu-buru, oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk memeriksa melihat abyss dan akhirnya membiarkan Kinmu keluar dari tanah suci ketika melewati Prefektur Maun. Semoga Tuan Kultus Suci tidak mendarat di medan perang, Raja Surgawi Lu bergumam. Kinmu jatuh dari langit dan Hulinger mengeksekusi angin iblis agar Kinmu melakukan perjalanan di atas angin. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menyentuh tanah. Kivitalnya telah abyss setengahnya, tetapi setidaknya dia dianggap aman dan sehat. Sudah cukup lama sejak aku pergi ke Imperial Chol-Legge. Sebagai akademisi kekaisaran pertama dan pejabat yang dianugerahkan oleh kaisar, aku hanya mendengarkan satu ceramah. Melihat sekeliling, dia membiarkan Hulinger mengeluarkan peta geografis Eternal Peace Empire dari ranselnya. Melihat topografi pegunungan, ia mencoba menemukan topografi serupa dari peta geografis. Ini Prefektur Maun. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh dari kota. Tepat pada saat ini, dia melihat sebuah kapal melayang di langit dan hati Kinmu bergerak sedikit. Dia segera mengeksekusi Heaven Pilfering di Fine Lakes dan berlari mengejar kapal itu di sepanjang kaki bukit. Kapal itu menggantung bendera pedagang sehingga itu adalah kapal yang digunakan ganda untuk pedagang dan tamu. Sekarang bahkan dengan semua kekacauan dan kekacauan perang, masih ada cukup banyak kapal dagang. Masih ada kapal yang datang ke sana kemari bahkan di daerah pemberontakan bersenjata. Kinmu berlari lebih cepat dan lebih cepat sampai kakinya tiba-tiba menginjak udara. Ketika dia menginjak udara, dia berlari kencang di langit seolah-olah itu adalah tanah datar, mengejar kapal dengan hanya beberapa waktu dan mendarat di kapal dalam sekejap. Suara pedang menghunus keluar karena ada puluhan pedang terbang menunjuk ke lehernya saat ia mendarat di kapal. Pedang ada di mana-mana di depan dan di belakang tubuhnya. Semua orang, jangan panik, aku hanya mencoba untuk mengambil kapal. Kinmu mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan hati-hati. Ada puluhan orang di geladak kapal ini dan kebanyakan dari mereka tampak seperti pedagang. Ada juga praktisi seni surgawi yang disewa oleh para pedagang serta beberapa pejabat. Mereka yang mengarahkan pedang terbang ke lehernya adalah para pejabat dan praktisi seni surgawi itu. Anak muda, kemana kamu berencana untuk pergi? Kokswain yang bertelanjang tangan dan ditutupi tato seukuran Kinmu dan bertanya dengan ekspresi heran. Kinmu bertanya, apakah ini kapal ke ibu kota? Petugas itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ke ibu kota, ongkos kapal adalah seratus koin berlimpah. Kinmu tercengang dan berteriak, begitu mahal. Dari sungai makam ke ibu kota hanya sepuluh koin kelimpahan besar, bagaimana itu meningkat sepuluh kali dalam sekejap mata. Keadaannya tidak baik sekarang dan ada perang setiap hari. Perjalanannya tidak akan mulus sehingga ongkos kapal harus meningkat juga. He he, sepuluh kali sudah sedikit, kita benar-benar meletakkan leher kita di atas garis sekarang, tentu saja, Anda harus memberi lebih banyak untuk upaya kami. Kinmu setuju. Jika dia pergi ke ibu kota sendirian dan bertemu dengan kekacauan dan kekacauan dalam perjalanan, dia akan membutuhkan waktu lebih dari sepuluh hari untuk mencapai ibu kota. Jika dia mengeksekusi heaven pilfering di Fine Lakes, dia akan membutuhkan kultivasi yang sangat padat dan dia akan benar-benar menguras kultivasinya setelah berlari sebentar, oleh karena itu, masih lebih nyaman untuk mengambil kapal. Dunia tidak dalam damai, aku pernah mendengar bahwa QDAI dari prefektur hutan juga memberontak. Kinmu membayar ongkos kapal dan mendengar beberapa pedagang berdiskusi. Seorang tuan tua berkata, QDAI bukan sosok kecil, sebelum mengandalkan Istana Kekaisaran, dia adalah seorang permaisuri yang sangat mengesankan Istana Passion Parting yang memiliki kultivasi yang menggemparkan dunia. Passion Parting Palace memiliki kekuatan yang sangat besar dan ada banyak murid dari Istana yang telah menjadi jenderal di pasukan perbatasan. Sekarang setelah permaisuri besar Istana Kesukaan Perpisahan telah memberontak, Hehehe, dunia akan menjadi semakin kacau balau. Aku pernah mendengar Passion Parting Palace adalah sekte besar nomor satu yang diciptakan oleh seorang wanita, memiliki kekuatan yang melampaui banyak orang lain dan tidak jauh lebih rendah dari tiga alasan sakral yang besar. Sebagian besar jenderal wanita di pengadilan Kekaisaran berasal dari Passion. Istana Perpisahan Three Wonders Castle juga memberontak. Tiga Wonders Castle sangat disukai oleh kaisar saat itu dan selir C berasal dari Three Wonders Castle. Ku dengar dia adalah cucu dari C Zeng Li, salah satu dari tiga keajaiban. Sekarang tiga keajaiban Castle telah memberontak, konsort C telah dibuang ke istana yang dingin. Mengapa sekte begitu banyak memberontak? Apa kamu tidak tahu? Tiga bulan lalu, Dao Zi dari Dao Sek pergi untuk memblokir gerbang Imperial Chol Lege dan Eternal Peace Imperial Preceptor maju untuk memberikan ceramah. Setelah itu, ada orang yang bisa melihat bahwa Imperial Preceptor terluka. Aku-aku sudah mendengar bahwa luka Imperial Preceptor sudah mulai berbau dan dia sengaja menggunakan parfum untuk menutupinya namun masih tidak bisa menutupi bau luka. Ketika berita itu tersebar, banyak sekte masih tidak percaya, kemudian cerita lain keluar. Dragon Reader Sek Master telah mengunjungi Imperial Preceptor Semanor Larut Malam untuk bertarung dengan Imperial Preceptor dan benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Dragon Reader Sek kemampuan Master tidak dapat dianggap sebagai kedudukan tertinggi tetapi ia telah mengangkat naga yang diubah dari seekor ular, nyaris tidak menganggapnya sebagai ahli tingkat Master Sekte, untuk Imperial Preceptor untuk tidak membawanya bahkan turun, itu menunjukkan seberapa serius luka-lukanya. Set, berhenti membicarakannya. Beberapa pejabat itu sedang melihat ke atas. Hati Kinmu bergerak sedikit ketika dia berpikir kembali ke waktu di mana Imperial Preceptor memberikan ceramah. Eternal Peace Imperial Preceptor memang terlihat sedikit rapuh tetapi Kinmu mahir dalam seni penyembuhan dan dengan sering membeli pemerah pipi dan bedak dengan nenek si, dia bisa memastikan bahwa flus pada wajah Eternal Peace Imperial Preceptor bukan karena sakit dan dari menerapkan pemerah pipi. Adapun menggunakan parfum untuk menutupi bau busuk luka dari apa yang dikatakan para pedagang ini, Kinmu memang mencium dua jenis bau yang berbeda saat itu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Belajar bagaimana membedakan herbal dari apoteker sejak ia masih muda, kedua aroma ini berasal dari herbal biasa dan parfum. Kinmu mengerutkan kening, cedera Imperial Preceptor sudah sembuh namun dia masih meminjam kesempatan untuk membiarkan orang-orang di dunia luar tahu bahwa dia masih terluka parah ketika dia datang ke Imperial Chollege untuk kuliah, membuat orang-orang yang berpikir memberontak tetapi tidak berani memberontak. Bukankah skema ini agak terlalu menakutkan? Sudah tiga bulan sejak Imperial Preceptor memberikan ceramah di Imperial Chollege dan dalam tiga bulan ini, situasinya semakin berantakan. Ada sekte memberontak dan pejabat memberontak di mana-mana, membuat Kinmu merasa bahwa dia tidak memahami Preceptor Imperial Eternal Peace semakin banyak. Imperial Preceptor telah melemparkan situasi politik saat ini ke dalam kekacauan seperti itu dan telah menjadi sedemikian sulit untuk diperbaiki. Bahkan jika dia mampu memadamkan pemberontakan, kekuatan kekaisaran perdamaian abadi masih akan sangat rusak. Selanjutnya, Eternal Peace Empire juga memiliki musuh-musuh lain seperti barbarian di Empire dari perbatasan Barat dan Wolf's Tor Country di perbatasan Utara, berada dalam kekacauan baik di dalam maupun luar negeri. Bisakah Preceptor Imperial Perdamaian Abadi berpikir untuk merebut tahta? Dia mengungkapkan ekspresi keraguan. Dengan keluarga kekaisaran bertarung dengan para pemberontak, Eternal Peace Imperial Preceptor dapat mengambil kesempatan ini untuk merebut tahta dan menjadikan dirinya kaisar ketika kedua belah pihak menderita karena pertempuran mereka. Namun, meskipun Kinmu tidak tahu Preceptor Imperial Perdamaian Abadi dengan baik, dia merasa seseorang dengan keluasan pikiran tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk merebut tahta. Tiba-tiba kapal mulai bergetar hebat dan hati Kinmu melompat. Dia buru-buru bersandar ke sisi kapal untuk melihatnya dan melihat kapal ini berlayar ke medan perang. Medan perang ini ada di udara dan selain dari kapal perang, masih ada mobil terbang, awan terbang, gunung terbang dan segala macam harta terbang aneh atau gunung. Untungnya kapal mereka terletak di perbatasan medan perang dan ketika pedagang itu melihat sesuatu melihat ke belakang, ia segera mengarahkan keras ke kiri dan kapal hampir miring. Kapal itu nyaris tidak menghindari kapal perang dan meluncur melewati medan perang. Kinmu menstabilkan dirinya dan mencegah dirinya jatuh. Tiba-tiba sebuah kavaleri mengendalikan burung sayap emas dan terbang mendekat. Dari jauh, dia bisa melihat pedang terbang ke langit dari kasing pedang dan menyapu orang-orang di kapal. Polisi itu segera berteriak, kami adalah pedagang yang lewat dan bukan tentara. Kavaleri itu memalingkan telinganya dan para pedang tajam menembak ke arah orang-orang di dek. Ada juga beberapa pedang yang mengiris ke arah layar, memotong tali dan langsung memperlambat kapal. Semua orang di kapal merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah pertempuran standar antara pasukan dan terbukti bahwa satu sisi adalah pasukan kekaisaran perdamaian abadi yang menenangkan pemberontakan sementara sisi lain adalah tentara pemberontak. Ini bukan hanya sekedar sekte yang menciptakan kekacauan. Ketika sebuah sekte menciptakan kekacauan, selain sekte berskala besar seperti tiga alasan sakral, sulit bagi sekte lain untuk mengeluarkan kekuatan yang bisa menyaingi pasukan kekaisaran. Reformasi Preceptor Imperial Perdamaian Abadi tidak hanya mereformasi sekolah dasar, perguruan tinggi, dan imperial cholege, ia juga mereformasi senjata militer. Di tentara, semua prajurit memiliki senjata roh terstandarisasi dan bahkan jika mereka bukan lawan murid sekte, selama jumlah mereka lebih besar dan dapat memanipulasi pedang menggunakan ki, semua prajurit dapat bekerja bahu-membahu dan melepaskan 10.000 pedang secara bersamaan, menciptakan kekuatan yang menakjubkan. Selain tentara yang bekerja bersama, ada juga kombinasi darat dan langit, mantra yang dikombinasikan dengan semua jenis metode pertempuran. Sepuluh tentara alam lima elemen dapat dengan mudah membunuh seorang praktisi seni surgawi enam arah dengan bekerja bersama. Semua sekte terkenal di dunia perang tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika mereka menghadapi pengepungan dan pemusnahan keluarga kekaisaran. Menggunakan metode pertempuran semacam ini dari tentara, masih ada cukup banyak sekte yang dihilangkan seperti ini dalam sejarah kekaisaran perdamaian abadi yang menganeksasi negara lain. Di kapal, Kinmu menstabilkan pikirannya dan hendak menggunakan kasing pedangnya ketika dia tiba-tiba teringat pedang terbang di kasingnya semuanya telah hancur di istana emas Roland, oleh karena itu, dia membuang kasing pedangnya. Gunakan junior protector swat. Kinmu menghindari pedang terbang yang menusuk dan kivitalnya pergi ke karung taoti dan dengungan tajam terdengar. Dengan rotasi lembut dengan wave swat form, pedang terbang yang datang terbang semua diiris menjadi dua olehnya. Tubuh pedang mendarat di kapal dan hanya gagang yang tersisa. Dengan keterampilan pedangnya yang mahir ditambah ketajaman dari junior protector swat, dapat dikatakan bahwa tidak ada kerugian baginya. Kinmu menghela nafas lega dan tiba-tiba melihat karung kain para prajurit yang berada di belakang burung sayap emas membuka. Suara dengung langsung terdengar dan serangga emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari karung kain. Ini tentara serangga. Tamu-tamu lain di kapal memiliki perubahan besar dalam ekspresi dan berteriak, pasukan serangga dari Three Wonders Castle. Beberapa tentara mengulurkan tangan mereka dan serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergegas menuju kapal seperti naga berbisa, menggigit dan menerobos ke semua orang yang mereka lihat. Tidak jauh dari Kinmu, ada seorang pedagang berperut besar yang budidayanya tidak lemah tetapi ia disusupi oleh serangga yang menerobos mata, hidung, mulut, dan telinganya. Pada saat berikutnya, seluruh pedagang lemak mengempis seperti balon dan hanya sepotong kulit manusia diletakkan di geladak. Di bawah kulit manusia, banyak serangga menggeliat dan merangkak keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya sebelum mengepakkan sayapnya untuk terbang. Bab 173, Aku Menjadi Baik Semua orang di kapal kewalahan Orang gila itu adalah seorang praktisi seni surgawi dengan kemampuan luar biasa, tetapi karena dia harus mengendalikan arah kapal, dia tidak bisa merawat semua orang. Three Wonders Castle memiliki tiga keajaiban, yang pertama adalah serangga, yang kedua adalah obat-obatan dan yang ketiga adalah wanita cantik. Permaisuri C di Istana Kerajaan adalah keindahan luar biasa dari Three Wonders Castle. Three Wonders Castle mahir dalam keahlian medis mereka, memiliki banyak dokter terkenal yang pandai menggunakan serangga berbisa untuk mengobati penyakit. Sementara itu, keajaiban pertama di antara ketiganya adalah serangga. Pasukan serangga dari Three Wonders Castle sangat menakutkan. Orang-orang yang pandai menyembuhkan juga pandai meracuni. Serangga berbisa dari Three Wonders Castle juga merupakan keterampilan yang unik. Setelah mereka dianeksasi oleh pengadilan kekaisaran, kaisar telah memerintahkan kastil tiga keajaiban untuk membentuk pasukan serangga dan sebagian besar tentara di pasukan itu adalah ahli dalam mengendalikan serangga. Sekarang setelah Three Wonders Castle memberontak, terbukti bahwa pasukan serangga telah memberontak dan pertempuran ini adalah antara tentara kekaisaran dan tentara serangga dari Three Wonders Castle. Mereka telah berkeliaran dengan ceroboh ke medan perang dan diserang oleh tentara serangga Three Wonders Castle. Segalanya tidak akan berakhir dengan damai. Tidak mungkin untuk melindungi dari serangga semacam ini. Junior Protector Swat tidak bisa berurusan dengan begitu banyak serangga. Kulit kepala kinmu menjadi mati rasa ketika banyak serangga emas terbang ke arahnya. Dia segera membagi fokusnya menjadi dua dan mengacungkan pedang pelindung juniornya pada satu prajurit sambil mengeluarkan kivitalnya di tubuhnya. Tak terhitung benang kivital yang halus melonjak keluar dari tangannya untuk membentuk sesuatu seperti matahari merah menyala. Benang vital kinya terbentuk dari pedang kivital yang tak tertandingi yang berubah menjadi matahari terbenam saat ini, mengambang di udara dengan dengungan. Yu Yuan Imperial Studies, Sunset Sword Skill. Bola api itu berputar dengan cepat dan tak terhitung cahaya pedang langsung meledak dari matahari terbenam ini. Setiap pedang menusuk tubuh serangga emas kecil dan dalam sekejap, mayat serangga memenuhi tanah di sekitar kinmu. Pada saat yang sama, pelindung juniornya menembus dada prajurit dalam sekejap sebelum kembali dengan tusukan untuk menghabisi prajurit itu. Keterampilan pedang yang luar biasa. Pria itu memuji dan membiarkan asistennya mengendalikan kapal. Dia segera bergerak dan mengeluarkan labu botol api. Setelah dia membuka labu botol, sepotong awan api terbang keluar dari labu botol dan berubah menjadi api Phoenix berkepala sembilan yang membuka sembilan mulutnya untuk mengeluarkan amukan neraka yang membakar banyak serangga hingga mati. Phoenix api sembilan kepala itu membentangkan sayapnya dan menyelubungi kapal sambil memuntahkan jejak api. Bahkan sebelum prajurit Three Wonders Castle bisa mendekat, mereka dibakar menjadi arang. Pejalan kaki ini memiliki penanaman yang sangat dalam yang tidak kalah dengan jenderal kecil Kin Feiyue. Hati Kinmu bergerak sedikit. Pria itu adalah pria parubaya dengan tubuh kekar. Namun, seni api surgawi yang telah dilepaskannya ini memang luar biasa. Dia mungkin seorang praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm. Tepat pada saat ini, serangga emas yang menakutkan mengerumuni seperti gelombang. Seorang wanita mengenakan seragam militer berdiri di antara mereka. Dengan ujung jarinya, segerombolan serangga melonjak ke arah kapal. Keajaiban kedua dari Three Wonders Castle, gadis-gadis itu sungguh cantik. Petarung itu tertawa kecil dan api Phoenix berkepala sembilan kembali ke labu botol api dengan desahan. Labu botol tumbuh lebih besar dan lebih besar, berubah menjadi benda besar yang tingginya sekitar 3-5 manusia. Dengan mulut botol labu menghadap ke bawah, isap yang mengerikan datang darinya dan mengisap segerombolan serangga yang melonjak. Orang gila itu memegang mudra dengan kedua tangannya dan menamparkan puluhan mudra satu demi satu di atas labu botol api. Semua jenis rune elegan langsung muncul di udara di sekitar botol api besar labu satu demi satu sebelum menghilang secara bertahap. Segerombolan serangga itu langsung berubah menjadi abu di dalam labu botol. Mata kinmu menyala, kultivasi adalah untuk belajar dan Coxwine ini tampaknya memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang rune dan mudra. Jenderal wanita itu dari Three Wonders Castle terkejut dan segerombolan serangga di bawah kakinya langsung berhenti. Berdiri di udara, dia mengedipkan matanya yang indah dan berkata, Kamu adalah bandit pemadam kebakaran Yun Xiao. Kapan kamu berubah menjadi baik dan menjadi penyihir? Ekspresi pada sebagian besar pedagang di kapal berubah dan bahkan beberapa pejabat itu mengubah ekspresi mereka dengan sangat besar. Mereka semua memanipulasi pedang menggunakan Qi untuk mengarahkan mereka ke pedang itu. Pria itu berkata dua kali, Apa maksudmu, berubah menjadi baik? Jenderal wanita dari Three Wonders Castle mencibir, Saya pernah mendengar Anda adalah murid yang dilepaskan dari Dao Sekte. Dao Sekte tidak suka Anda memiliki niat yang tidak benar dan mengejar Anda keluar dari Dao Sekte, sehingga Anda menjadi bandit untuk menjarah pedagang di mana-mana. Anda memiliki telah diinginkan oleh pengadilan kekaisaran untuk beberapa saat. Sekarang setelah Anda menjadi prajurit rahasia, bukankah Anda sudah berubah menjadi baik? Van Coxwine Yun Xiao tertawa, Saya hanya bekerja sebagai bandit selama masa damai untuk merampok orang-orang dari barang-barang berharga mereka, bagaimana saya bisa menjadi bandit di saat-saat kerusuhan ini. Pada saat kerusuhan, lebih banyak uang berasal dari menjadi seorang Coxwine daripada merampok orang. Jenderal, tolong buat hidup mudah bagi saya. Jenderal wanita itu mendengus dingin dan melihat sekeliling. Pasukan serangga dari Three Wonders Castle masih bertarung dan itu tidak baik baginya untuk terlibat dalam perkelahian dengan bandit ini sekarang. Meskipun Van Yun Xiao adalah murid Dao Sekte yang dilepaskan, ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Bahkan pengadilan kekaisaran tidak bisa menangkapnya selama bertahun-tahun, jadi dia mungkin bukan lawannya. Awan serangganya menyapu mundur sekaligus dan dia melayang pergi. Van Yun Xiao menghela nafas lega dan memerintahkan asistennya untuk mengusir kapal. Para pedagang di kapal memandang pria kekar ini dengan mata penuh teror. Van Yun Xiao segera berkata, Tenang semuanya, aku sudah berubah menjadi baik dan tidak akan merampok selama masa kerusuhan. Para pejabat juga bisa merasa nyaman, aku sudah berubah menjadi baik, kapal ini bahkan tercatat di ibu kota. Seorang pejabat mencibir, mungkinkah kapal Coxwine Van ini menjadi kapal bajak laut awan yang terkenal di antara para bandit. Maafkan kapal saya yang sederhana. Cloud Chasing Pirate Ship juga mengubah namanya menjadi Cloud Chasing Pasenger Ship. Ketika dunia kembali damai, kita akan kembali merampok. Van Yun Xiao pergi ke pedagang yang telah dimakan sampai hanya kulitnya yang tersisa dan mengerutkan kening, kamu telah naik kapalku dan aku seharusnya melindungi kamu dengan semua yang aku bisa, namun kamu masih menemui kesulitan, aku tidak bisa mengambil kaparmu ongkos. Setelah dia mengatakan ini, dia mengeluarkan kantong koin dan menyerahkannya ke rekan pedagang. Semua orang di kapal gemetar ketakutan dan merasa bahwa mereka baru saja melarikan diri dari sekelompok serigala hanya untuk memasuki sarang harimau. Van Yun Xiao ini telah menciptakan masalah bagi kapal dagang selama bertahun-tahun, menjara orang di mana-mana. Sekarang mereka berada di kapalnya, semuanya menunjukkan bencana. Aku sudah berubah menjadi baik. Van Yun Xiao membungkuk dengan tangan di depan, aku benar-benar menjadi baik. Jangan khawatir, aku pasti akan mengirim kalian ke ibu kota. Semua orang masih memiliki wajah teror. Van Yun Xiao tidak berdaya dan menatap Kin Mu sambil tersenyum, keterampilan pedang adik kecilnya tidak buruk, Anda dari keluarga Yu Yuan. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kin Mu imperial cho lege. Kaka senior Van memiliki pengetahuan besar yang saya kagumi. Mata Van Yun Xiao bersinar dan tersenyum, ini adalah pertama kalinya seseorang memuji pengetahuan saya. Penilaian Anda tidak buruk, yang lucu adalah bahwa semua orang begitu sibuk berkultivasi dan tidak belajar. Yang tidak mereka ketahui adalah, kultivasi sedang belajar. Seni utama Dao Sekte semua berasal dari belajar. Tanpa pengetahuan, Anda bahkan tidak bisa belajar apa-apa. Kin Mu memiliki sentimen yang sama. Jika seseorang ingin mempelajari seni surgawi teleportasi, pengetahuan yang sangat tinggi juga diperlukan. Pedang Dao Sekte Dao juga membutuhkan pengetahuan dan saat ini mudra Van Yun Xiao juga mengandung transformasi rune yang tidak dapat dicapai tanpa pengetahuan yang mendalam. Jika kamu tidak pergi ke Imperial Chol Lege dan pergi ke Dao Sekte sebagai gantinya, Dao Master orang tua itu pasti sangat menyukaimu. Van Yun Xiao mengingat masa lalu dan berkata dengan samar, aku bahkan tidak tahu mata lelaki tua mana yang melihatku memiliki niat yang tidak tepat, aku jelas berperilaku sangat baik dalam Dao Sekte. Kin Mu batuk dan bertanya, Apakah senior brother Van menjadi bandit setelah Anda diusir? Van Yun Xiao bertepuk tangan berat dan berseru, orang tua itu masih orang yang lebih bijak. Dia telah melihat bahwa aku akan menjadi bandit di masa depan, oleh karena itu, dia mengejarku untuk membiarkanku menjadi bandit. Namun, aku masih sangat berperilaku baik dalam Dao Sekte, bagaimana dia melihatnya? Kin Mu terdiam, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Kaka Van, bagaimana aljabarmu? Van Yun Xiao menjadi kecewa dan berkata, Saya awalnya sangat baik dalam hal itu, tetapi setelah menjadi bandit selama bertahun-tahun, saya telah mengembalikan semuanya kepada Dao Master. Canon komputasi wanita misterius dan canon komputasi misteri tertinggi di Dao Sekte adalah semua sangat mendalam dan tidak mudah dipelajari. Jika seseorang dapat mempelajari semuanya, mereka dapat mempelajari 14 tulisan Dao Sekte. Awalnya saya mengolahnya. Tiba-tiba sebuah kepala muncul di bawah cengkraman kapal dan berteriak, Perampok Baron, Tungku kami tampaknya rusak. Baru saja, wanita dari Three Wonders Castle memasukkan beberapa serangga ke dalam Tungku Pil kami ketika kami tidak siap dan mereka menggerogoti Tungku Pil. Berapa kali aku bilang, berhenti memanggilku Perampok Baron, aku sudah berubah menjadi baik. Van Yun Xiao menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling, semua orang, siapa yang tahu bagaimana cara menempa alat dan memperbaiki Tungku Pil. Pada saat ini, ledakan tumpul terdengar dari palka kapal. Beberapa apotek memanjat keluar dari pegangan kapal dan berkata dengan wajah hitam, Tungku Pil telah meledak. Ekspresi Van Yun Xiao berubah sangat dan mengutuk, wanita terkutuk, menyelinap dengan serangan yang kejam. Mari kita tinggalkan kapal, semuanya, lompat bersama. Kinmu maju dan berkata, saya tahu cara menempa alat dan juga mempelajari jalur kedokteran. Biarkan saya memeriksanya terlebih dahulu. Van Yun Xiao skeptis dan mengikutinya kepalka kapal. Pegangan kapal sudah terbakar dan beberapa bandit yang tampak ganas memadamkan api, meminimalkan intensitas api. Namun, tanpa Tungku Pil memberikan energi obat untuk kapal, kecepatan sudah mulai melambat dan kapal bisa jatuh dari langit kapan saja. Kinmu pergi ke depan dan melihat Tungku Pil yang hancur. Tungku jenis ini adalah Tungku Pil standar dan berbeda dari Tungku Pil biasa. Ada galangan kapal di Kerajaan Perdamaian Abadi di mana banyak pekerja besi bekerja siang dan malam untuk menempat Tungku Pil yang bisa digunakan di kapal, memberikan kekuatan motif pada kapal. Pil Tungku jenis ini membakar batu roh dan lusinan bumbu, mengubah energi obat yang terkandung dalam batu roh dan bumbu menjadi energi lonjakan yang diangkut ke binatang buas perunggu yang terletak di bagian belakang kapal. Energi itu kemudian berubah menjadi api yang mengamuk yang memuntahkan keluar dari mulut binatang-binatang perunggu, yang memungkinkan kapal untuk naik. Struktur Tungku Pil sangat rumit dan merupakan harta unik yang diciptakan pandai besi imperial Cholege. Selain Pil pemurnian, ada juga sistem pencernaan yang rumit di Tungku yang mirip dengan tubuh manusia, mengubah energi obat menjadi energi. Ketika Tungku Pil ini rusak secara normal, mereka hanya bisa menemukan pandai besi galangan kapal di Eternal Peace Empire untuk memperbaikinya atau mengganti yang baru. Bisakah diperbaiki? Fan Yun Xiao bertanya dengan cemas. Kin Mu memeriksa struktur Tungku Pil dan memiliki pemahaman yang kasar tentang itu, saya telah belajar untuk menempa di masa lalu selama beberapa tahun. Saya dapat memalsukan yang baru dalam tongkat waktu. Berapa lama kapal ini bisa bertahan? Jika kita menggunakan kekuatan sihir kita untuk mempertahankannya, kita masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Kin Mu segera mulai reforge Tungku Pil. Dengan Vermilion Bert Vitalki di satu tangan dan dengan Black Tortoise Vitalki di tangan yang lain, ia menyapu fragment Tungku Pil yang tak terhitung jumlahnya dan meleburnya menjadi besi cair. Menggunakan Black Tortoise Vitalki di sisi lain, ia dengan cepat mendinginkan setrika dan membangun komponen Tungku Pil dengan cepat. Semua orang terpesona oleh pemandangan itu dan kapal tiba-tiba tersentak dan mulai turun. Fan Yun Xiao tidak bisa melihat bagaimana Kin Mu memalsukan Tungku Pil dan bergegas keluar dari ruang tunggu untuk mengaktifkan labu botol api, mengubahnya menjadi Phoenix berkepala sembilan untuk mengangkat kapal. Meskipun dia adalah seorang praktisi yang kuat dari Seven Stars Realm dan memiliki kekuatan sihir yang pekat, masih sangat sulit baginya untuk membawa kapal untuk terbang. Seiring waktu berlalu, wajah Fan Yun Xiao menjadi merah ketika tekanan pada dirinya meningkat. Lebih sulit dan lebih sulit baginya untuk bertahan dan semua orang di kapal sangat ketakutan. Jika Fan Yun Xiao tidak bisa bertahan, kapal ini mungkin akan jatuh dari ketinggian 10 ribu kaki, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Fan Yun Xiao sudah mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lagi. Tiba-tiba, dua binatang perunggu di buritan kapal memuntahkan api dari mulut mereka dan nyala api tumbuh secara eksponensial. Kapal bergetar hebat dan kecepatannya meningkat saat terbang ke depan. Fan Yun Xiao menghela nafas lega dan mengambil Phoenix berkepala sembilan kembali. Namun, ia melihat kecepatan kapal menjadi lebih cepat dan lebih cepat ketika semuanya berlalu dengan kabur. Kecepatan kapal tiga hingga lima kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia bingung dan ketika dia melihat Kin Mu berjalan keluar dari pegangan kapal, dia langsung bertanya, Saudara Kin, tepatnya tungku apa yang telah kamu tempah? Kin Mu berkata, Saya belum pernah melihat cetak biru tungku pil jadi saya hanya bisa memalsukannya sesuai dengan pemahaman saya. Mungkin ada beberapa perbedaan dari struktur tungku pil asli. Saya baru belajar menempa selama beberapa tahun. Sebelum Fan Yun Xiao bahkan bisa berbicara, ledakan keras lainnya tiba-tiba terdengar ketika kapal menerobos udara dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada suara. Saudara Kin Mu, dari siapa kamu belajar teknik memukul-mukul? Fan Yun Xiao terkejut dan senang, mulai sekarang, siapa yang akan dapat menangkap saya ketika saya merampok? Kin Mu sekarang menyadari mengapa Daumaster of Daosek mengatakan dia punya niat yang tidak tepat. Bab 174, mengadopsi. Rubah kecil di Ransel Kin Mu tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak Fan Senior ini, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan menjalankan beberapa perjalanan lagi mengangkut penumpang untuk mendapatkan lebih banyak uang karena kapal Anda 3 ke 5 kali lebih cepat sekarang? Tidak perlu kamu merampok. Fan Yun Xiao memutar matanya ke arah hulingar, mengapa begitu merepotkan? Sekarang kapalku cukup cepat, aku akan bisa merampok cukup cepat. Aku hanya bisa merampok sekali sehari sebelumnya, sekarang aku bisa merampok 3 hingga 5 kali sehari. Uang dari merampok jauh lebih dari mengangkut penumpang. Selama masa damai, ada lebih banyak kapal dagang, oleh karena itu, kita perlu merampok selama masa damai. Sekarang ada perang, ada kapal dagang yang lebih rendah, oleh karena itu, kami mengangkut penumpang. Setan rubah kecil, Anda tidak punya otak untuk bisnis. Hulingar benar-benar terdiam. Kecepatan kapal terlalu cepat dan kapal sudah mengeluarkan suara berderit. Semakin sulit bagi kapal untuk menanggung tekanan angin yang disebabkan oleh terbang ke depan. Fan Yun Xiao menjadi gugup lagi dan membentengi kapal dengan beberapa bandit dengan menggunakan rune yang diubah oleh Ki Vital untuk menandai lambung kapal. Hatikin muh khawatir. Sekarang dia juga takut kapal ini akan hancur berkeping-keping kapan saja. Beruntung dalam perjalanan ke sana, kapal tidak pernah mogok di udara. Dalam perjalanan mereka ke sana, mereka bertemu beberapa medan perang lagi tetapi karena kecepatan Cloud Chasing Pirate Ship terlalu cepat, sebelum kedua belah pihak bahkan bisa melihat apa itu, kapal sudah terbang melewati, pasti membuat mereka terpana tertegun. Fan Yun Xiao juga terpana. Tungkupil yang dibuat oleh Kin Mu terlalu kuat dan menurut kecepatan terbang ini, perjalanan tujuh hingga delapan hari ke ibu kota sekarang hanya akan membawa mereka lebih dari sehari. Namun, meskipun Tungkupil yang dibuat Kin Mu bagus, ia menghonsumsi lebih banyak batu roh dan herbal. Ketika mereka sampai di ibu kota, hari sudah pagi keesokan harinya. Kapal memperlambat kecepatannya dan batu-batu roh di kapal itu kurang lebih habis. Kapal itu secara bertahap turun dan mendarat di kendaraan dan menaiki pasar di ibu kota. Pejabat di pasar kendaraan dan gunung maju untuk memeriksa dan ekspresinya segera berubah sangat ketika dia melihat Fan Yun Xiao. Dia akan memanggil polisi untuk menangkapnya ketika Fan Yun Xiao segera menjelaskan, saya telah berubah menjadi baik, menjadi baik. Ini adalah catatan resmi kapal kami. Pejabat itu memeriksanya dan itu benar-benar catatan resmi dari Istana Kekaisaran. Dia berkata dengan bingung, penjahat seperti kamu harus dipenggal, bagaimana mereka bisa membuatmu menjadi baik. Fan Yun Xiao tertawa datar, ini adalah rahmat dari Istana Kekaisaran, saya tersentuh dengan air mata rasa terima kasih. Kinmu menurunkan kapal dan hendak pergi ketika Fan Yun Xiao bergegas. Menempatkan lengannya di atas bahunya, dia tertawa, Saudara Kin, masa depan apa yang Anda miliki di Imperial Chol Lege? Mengapa tidak mengikuti saya dan kita dapat melakukan bisnis besar, tanpa modal, untung besar? Kinmu menggelengkan kepalanya, Senior Brother Fan, aku di Imperial Chol Lege tidak seperti kamu di Daosek. Kamu dalam hati yang korup tetapi Imperial Chol Lege memiliki kesan yang sangat baik padaku. Aku orang baik dengan masyarakat luas reputasi. Hulinger penuh percaya diri, istilah niat yang tidak pantas tidak pernah bisa ditempatkan bersama dengan Tuan Muda. Fan Yun Xiao hanya bisa menjatuhkan pikirannya dan mengerutu, dengan bakat Anda, sia-sia bagi Anda untuk tidak menjadi bandit. Itu benar, ketika saya meninggalkan Daosek, saya mencuri Canon Computational Canon of Supreme Mystery dan karena Anda tertarik pada aljabar, aku akan memberikannya padamu. Kinmu bangkit dengan semangat dan segera mengambil alih komputasi Canon dari misteri tertinggi, bagaimana saya bisa mengambil hadiah yang begitu berharga. Hulinger, terima dengan cepat. Hulinger menyembunyikan Canon Computational Misteri Tertinggi di Ransel. Fan Yun Xiao berkata, Daosek Teh tidak melarang murid untuk belajar kanon komputasi dari misteri tertinggi. Canon ini digunakan untuk membuka kebijaksanaan para murid dan jika mereka dapat mempelajari kanon komputasi dengan baik, baru kemudian mereka dapat belajar 14 tulisan Dao Pedang. Dulu aku belajar kanon komputasi saya tidak buruk dan mempelajari penulisan Dao Swat kelima. Sebelum aku bisa mulai mempelajari penulisan ke-6, aku dikejar untuk menjadi bandit. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, tulisan mana yang merupakan gerakan, Adot Reading the Fast Movements, Yin Dan yang datang dan pergi dalam dua mode dari. Saudara Kin tahu langkah ini. Fan Yun Xiao tercengang, ini adalah tulisan pertama dari Dao Swat dan langkah paling sederhana di antara 14 tulisan. Dao Swat menjadi lebih sulit saat Anda mengolahnya tetapi kekuatannya juga tumbuh. Ketika seseorang berhasil mengembangkan tulisan ke-14 Dao Swat, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini, menjadi dewa. Namun, tidak ada seorang pun di Daosek yang pernah berhasil. Hati Kinmu melompat, tulisan pertama Dao Swat sudah sekuat ini, jadi seberapa menakjubkankah kekuatan tulisan ke-14. Ketika dia bertarung dengan Dao Zi Ling Suan, ini adalah langkah yang digunakan oleh Dao Zi Ling Suan. Dia mengalahkan Dao Zi Ling Suan. Namun, Dao Zi Ling Suan juga berhasil menghitung lokasi kelemahannya dan melukainya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang 14 Writings of Dao Swat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fan Yun Xiao, Kinmu berjalan menuju Imperial Chol Lege dan berpikir pada dirinya sendiri, Fan Yun Xiao adalah orang yang menarik. Aku hanya tidak yakin kapan orang yang begitu menarik akan ditahan di pasar untuk dipenggal. Hem, sekarang bahwa Patriark telah pensiun, saya bertanya-tanya siapa yang akan menjadikan selir besar berikutnya. Mungkinkah Kanselir Basan? Kanselir Basan berencana untuk mengubah kelemahan Imperial Chol Lege dengan mendirikan Akademisi Kekaisaran. Dalam hati Kinmu, dia adalah pilihan pertama untuk menjadikan selir besar berikutnya. Namun, orang lain mungkin tidak berpikiran terbuka seperti dia. Sangat penting bagi mereka untuk mendirikan Akademisi Kekaisaran. Itu adalah titik krusial jika Imperial Chol Lege akan mampu melampaui tempat-tempat suci seperti Dao Sek dan Great Thunder Celap Monastery. Hanya ketika Kanselir Basan menjadikan selir agung dia dapat terus mendorong reformasi ini. Dia datang ke gerbang gunung Imperial Chol Lege dan tepat ketika dia melewati gerbang gunung, dia tiba-tiba bergerak kembali dan mengukur kilin naga yang menjaga di depan gerbang gunung. Naga kilin itu masih terbaring di bawah gerbang gunung dan memandang ke depan tanpa bergerak, namun, rantai di lehernya telah menghilang. Kinmu mengambil beberapa pandangan lagi dan naga kilin terus melihat ke depan tanpa berkedip sama sekali. Dia tampak seperti diukir dari batu tetapi urat nadi mulai keluar dari leher kilin naga ini. Apa yang kamu lihat? Naga kilin menoleh dan meraum marah. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, rantai di lehermu hilang jadi mengapa kamu tidak pergi? Untuk apa kamu tinggal di sini? Naga kilin itu menjawab dengan lemah, aku tidak punya tempat untuk pergi. Setiap hari ada orang yang memberi makan aku di sini, jadi mengapa aku harus pergi? Aku cukup nyaman di sini. Hulinger tersenyum, orang besar, apakah makan dan minum semua yang kamu cari? Naga kilin memandangnya sekilas dan merasa jijik, bagaimana setan rubah mengetahui ambisi kilin. Kamu juga tidak akan mengerti jika aku memberitahumu. Hulinger tersenyum kepada Kinmu, tuan muda, kilin naga ini telah menjadi jongkok bodoh di sini setiap hari. Jangan repot-repot dengan dia. Kinmu hendak berjalan ke atas gunung ketika naga kilin terkulai kepalanya dengan tatapan bingung. Tuan lama saya telah pensiun dan melarikan diri dengan seorang lelaki tua, meninggalkan saya di belakang. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi sehingga saya hanya bisa tinggal di sini untuk menjaga gerbang. Aku masih harus digertak oleh seekor banteng setiap hari dan sekarang bahkan seekor rubah menertawakanku. Tidak ada cara untuk hidup. Kinmu berjalan mundur dua langkah dan datang ke depan naga kilin dan bertanya, Kamu adalah Patriarch's Mount. Kami berasal dari Sekte yang sama. Aku adalah guru pemujaan dari pemujaan suci. Naga kilin memandangnya dengan waspada dan mencibir, Aku tidak tahu Patriarch atau guru sesat. Aku masih belum menyelesaikan nilaiku denganmu karena melumpuhkanku. Kinmu tersenyum, ketika saya datang untuk melawan Daozi dari Dao Sekte, Tidakkah Anda melihat saya berjalan dengan Patriarch? Anda seharusnya tahu hubungan saya dengan Patriarch. Tidak perlu bagi Anda untuk waspada. Naga kilin mendengus dingin, lalu kamu melumpuhkanku. Kinmu bergumam, itulah hasil dari Anda yang meminta saya untuk mengalahkan banteng itu. Saya bahkan dipukuli oleh banteng itu sebagai gantinya. Anda sama sekali tidak memberi tahu saya bahwa banteng itu begitu kuat. Lebih baik memencet permusuhan daripada menyimpannya. Hidup. Naga kilin kemudian mendengus dingin lagi, lalu kamu membalas dendam dengan melumpuhkanku. Kinmu bertanya, bagaimana kalau saya mendapatkan sapi jantan itu dan Anda memukulinya? Naga kilin jelas tidak mempercayainya dan berkata, kamu masih ingin melumpuhkanku. Kinmu tidak berdaya dan hanya bisa naik gunung. Kilin naga ini berkepala tebal dan hanya ingat bahwa dia telah melumpuhkannya. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat naga kilin itu akhirnya meninggalkan tempatnya sambil mengikuti di belakangnya selangkah demi selangkah. Ketika dia melihatnya berhenti, kilin naga itu juga berhenti. Kinmu berjalan ke depan dan naga kilin itu juga berjalan ke depan. Kinmu berhenti di depan tebing batu giok dan melihat ke belakang. Naga kilin itu juga berhenti bersamanya. Kinmu melompat ke atas tebing batu giok sementara awan api muncul di bawah kaki naga kilin, membawa tubuh besarnya ke atas tebing. Kinmu berbalik dan tersenyum, untuk apa kau mengikutiku. Aku hanya melumpuhkanmu sekali dan mengambil air liur naga, apakah ada kebutuhan untuk kebencian yang begitu dalam. Kamu melumpuhkanku jadi kamu harus menyediakan makananku, kata naga kilin dengan serius. Kinmu bingung dan bertanya, apakah kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa orang membawakanmu makanan setiap hari. Kamu bisa tinggal di gerbang gunung. Naga kilin menundukkan kepalanya, itu juga tuan tua yang membawakan makanan untukku di masa lalu dan setelah tuan tua pergi, tidak ada yang peduli padaku lagi. Aku belum makan selama lebih dari sebulan. Kanselir yang baru ini berpikir aku adalah seorang batu dan direktorat lain juga berpikir aku batu. Aku juga malu untuk meminta makanan. Aku tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Banteng itu bahkan mengandalkan kanselir Basan sebagai dukungannya untuk menggertaku, mengatakan bahwa aku menipu perasaannya. Kinmu melihat penampilannya yang menyedihkan yang menggerakkan hatinya yang empatik, baiklah, baiklah, jangan merasa begitu salah. Anda dapat mengikuti saya mulai sekarang dan saya akan mengurus makanan Anda. Saya punya uang. Apa yang Anda makan? Aku hanya minum air jadi Dragon Lake dan makan satu ember Scarlet Fire Spirit Pills setiap hari. Kinmu mengepalkan tangannya dengan erat dan Hulinger juga merasa hatinya bergetar. Danau Naga Giok adalah danau yang terbentuk dari pengumpulan ki dari sembilan naga. Ada banyak air di danau dan kilin naga ini bisa minum sepuasnya, tetapi seember Scarlet Fire Spirit Pills adalah pembunuhnya. Tuan muda, sedikit uang yang kita miliki hanya cukup untuk memberinya makan selama setengah bulan. Hulinger berbisik, saya pikir lebih baik tidak melindunginya atau kalau tidak, harta kita yang kecil akan dikosongkan olehnya. Naga kilin mendengarnya dan segera berkata, aku bisa kelaparan diriku sedikit dan makan setengah ember setiap hari. Tidak, lalu satu liter, tidak kurang dari satu liter. Kinmu menjabat tangannya dan berkata, saya sendiri seorang apoteker dan saya dapat memperbaiki Scarlet Fire Spirit Pills untuk menghemat uang. Anda tidak akan kehilangan makanan, namun, saya tidak dapat membesarkan Anda secara gratis. Naga kilin segera berteriak, kamu melumpuhkanku. Lagi pula, kita berasal dari sekte yang sama, kamu adalah guru pemujaan sehingga kamu memiliki tugas untuk membesarkanku. Aku adalah gunung patriar kamu. Kepala Kinmu mulai sakit saat dia berkata, kamu harus memberi saya beberapa air liur nagamu setiap hari atau aku tidak akan bisa membesarkanmu. Air liur naga, naga kilin menjadi waspada. Kinmu menjelaskan, air liur naga berarti air liur Anda. Naga kilin jelas telah memikirkan sesuatu yang salah ketika dia menghela nafas lega, itu bagus. Itu benar, kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu bisa membawa lembu jantan itu untuk membiarkan aku memukulinya. Kinmu memperingatkan, jangan menang satu inci dan ingin satu kaki, jika tidak, aku hanya akan memberimu setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills setiap hari. Naga kilin segera tutup mulut dan mengikuti di belakangnya seolah-olah dia takut kehilangan makan master ini. Hulinger terus melihat kembali ke ukuran makhluk besar ini dan orang ini bahkan jauh lebih tinggi dari Kinmu ketika dia berdiri. Kinmu baru saja mencapai kumis naga yang terkulai ke bawah dagunya. Menambahkan ekor kilin panjang dari kilin naga ke dalam perhitungan, dia mungkin panjangnya 40-50 kaki. Kilin naga ini memiliki desain dekoratif aneh yang menjulur keluar di tubuhnya yang terlihat seperti rune alami, memberikan kesan menakjubkan. Tidak heran dia bisa makan begitu banyak. Dia jauh lebih besar dari bull dua, tidak yakin seberapa besar dia ketika dia mengungkapkan bentuk aslinya, Hulinger diam-diam tercengang. Kinmu membawa naga kilin naik gunung dan datang ke danau naga giok untuk membiarkan naga kilin ini minum air terlebih dahulu. Dia berpikir pada dirinya sendiri, aku masih tidak tahu berapa banyak botol air liur naga layak, namun, itu adalah obat semangat untuk menyembuhkan luka sehingga seharusnya tidak murahkan. Kuharap itu bisa cukup mengambil untuk menutupi biaya herbal, kalau tidak seluruh kekayaan saya akan dimakan. Bab 175 Naga kilin meminum air dan memandang ke arah Kinmu, aku masih sedikit lapar. Aku akan membawamu untuk memurnikan pil. Kinmu membawa kilin naga ini ke gudang, berencana untuk membeli beberapa ramuan untuk memperbaiki Scarlet Fire Spirit Pils. Sementara itu, ada seorang taois di seberang danau naga giok yang sedang melihat ke sini. Ketika dia melihat Kinmu membawa naga kilin pergi, dia bergumam, singa naga di depan gerbang gunung ini menjadi hidup. Mengapa datang ke istana naga giok untuk minum? Siapa pemuda itu? Tidakkah dia tahu air jade Dragon Palace akan ditawarkan kepada keluarga kerajaan? Oh well, selama mereka tidak mencuci di danau, tidak perlu repot dengan beberapa minuman. Kinmu melewati taman royalti dan melihat banyak cendikiawan di sekitar sana saat sorakan terdengar. Kinmu menatap dari jauh dan bahkan para ulama dari Residence Scholar juga berlari. Ada juga beberapa praktisi seni surgawi dari Divine Arts Residence, yang memenuhi taman royalti sehingga tidak bisa ditembus. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar ketika sesosok tubuh tertiup ke udara dengan kepalanya jatuh ke bawah. Sebuah suara berteriak, satu lagi dikalahkan. Kinmu melompat kaget. Orang yang kepalanya terjepit di tanah adalah seorang pangeran di taman royalti. Seorang pangeran adalah putra raja, siapa yang berani tanpa ampun. Aku di sini untuk mengalaminya. Suara seorang gadis datang dari kerumunan sementara Kinmu sudah berjalan lebih jauh. Dia tiba-tiba mendengar ledakan keras lainnya dan seorang gadis berbaju hijau terbang mundur dan menabrak dinding Hall of Hidden Light yang tidak jauh darinya. Hanya sepasang kaki ramping yang tersisa di luar. Tampaknya menjadi seorang putri. Kinmu melihat kembali ke kerumunan dan berpikir untuk dirinya sendiri, gerakan ini sedikit akrab, tampaknya mantra pertempuran Kanselir Basan. Kanselir Basan menemukan keterampilan terbaik dari mantra pertempuran dan menggabungkan teknik pertempuran bergerak dengan seni surgawi mantra, menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada teknik pertempuran atau mantra sendiri. Prestasi pendiri ini telah memungkinkan Kanselir Basan menjadi bagian dari lingkaran praktisi kuat tingkat Master Sekte. Di dunia saat ini, tidak ada orang yang bisa melampaui pencapaiannya dalam keterampilan Pamungkas Mantra Pamungkas. Satu-satunya kelemahan dari skill pertempuran mantra utama adalah bahwa itu tidak se-fleksibel teknik pertempuran atau mantra dengan sendirinya. Inilah sebabnya meskipun Kanselir Basan telah menjadi praktisi kuat tingkat Master Sekte, ia tidak dapat mengambil langkah maju. Mungkinkah itu Suster Yuksiu? Mengapa dia berkelahi dengan para pangeran dan putri? Naga Kilin sangat lapar sampai langkahnya goyah dan perutnya layu. Kinmu menekan keinginannya untuk pergi menonton pertempuran dan melanjutkan ke gudang untuk membeli herbal. Setelah apotek gudang menyerahkannya ramuan herbal, barulah dia melihat makhluk besar di belakang Kinmu dan tertegun. Kinmu membawa Kilin naga kembali ke jalan tempat mereka berasal dan menganalisis energi obat dari herbal dalam perjalanan pulang, memurnikan tungku Scarlet Fire Spirit Pills. Naga Kilin buru-buru memakannya dan masih belum kenyang dari tungku Pills semangat. Melihat Kinmu memohon, Kinmu hanya bisa memperbaiki tungku Pills lain untuk akhirnya memuaskan selera makhluk besar itu. Naga Kilin dimeriahkan dan diikuti di sampingnya sambil tersenyum, mulai sekarang, Anda dapat menemukan saya untuk apapun, saya cukup pandai bertarung. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Taman Royalty. Hulinger mencibir, kamu bahkan tidak berani melawan banteng dan masih mengatakan kamu pandai bertarung. Naga Kilin langsung menjadi sedih. Taman Royalty masih memiliki kerumunan luas di depannya dan bahkan ada lebih banyak orang. Dia mendengar seorang sarjana berkata, apakah masih ada seorang pun di Royalty Spark yang dapat mengalahkannya. Sejak Putri Ketujuh telah kembali dari mengalami dunia luar, dia tampak seperti orang yang berubah. Kemampuannya telah meningkat dengan cepat. Menggabungkan mantra dan teknik pertempuran bersama-sama, di atas itu, teknik Sembilan Naga Raja dari keluarga kerajaan, Putri Ketujuh pada dasarnya bisa menyapu seluruh Taman Royalty. Aku bertanya-tanya apakah dia dapat memblokir gerbang Residenz Cendekia dan Residenz Seni Define. Aku tidak bisa mengatakan untuk Residenz Seni Suci tetapi dia mungkin tidak bisa melakukannya untuk Residenz Skolar, setelah semua, ada setan di Residenz Skolar. Itu benar, sudah tiga bulan sejak kita melihat iblis itu. Dia pasti sudah mati di luar, menghilangkan momok besar di Residenz Skolar pada akhirnya. Dengan kemampuan iblis itu, itu tidak berarti dia bisa mengalahkan Putri Ketujuh. Minggir, semua orang minggir. Sebagian besar ulama merasakan gangguan datang dari belakang dan melihat ke belakang. Mereka tidak bisa menahan rasa kaget ketika mereka melihat makhluk besar yang setengah naga setengah kilin menyenggol tubuhnya dan mendorong para ulama yang menghalangi jalan ke satu sisi. Ada beberapa sarjana yang kehilangan pijakan ketika mereka didorong oleh kilin naga ini, terbang keluar dari kerumunan. Makhluk besar ini mendorong semua orang menjauh dan menekan jalan menuju gerbang Taman Royalty, membersihkan jalan setapak. Semua ulama terpana dari pandangan dan secara tidak sadar merasa takut. Bahkan Royalty di Royalty Spark yang lebih berpengetahuan luas tidak bisa membantu menatap kilin naga yang menakjubkan ini, tidak mampu mengalihkan pandangan mereka. Naga kilin mengayun-ayunkan tubuhnya dan menggoyang-goyangkan rambutnya, memutar kepalanya untuk tersenyum, Tuan Muda, para tunanetra ini telah membuka jalan untukmu. Tuan Muda, sebelah sini. Kinmu berjalan ke gerbang Taman Royalty dan mencela, terlalu flamboyan, terlalu flamboyan. Anda tidak dapat melakukan ini lain kali. Kakak-kakak, kakak perempuan, permisi, permisi. Semua orang memasang ekspresi membeku di wajah mereka. Kinmu memandang ke arah Taman Royalty dan melihat Ling Yuksiu menyegel harta karun lima elemen saat dia bertarung dengan Pangeran Minyu. Pangeran Minyu juga seorang sarjana lain yang dipilihkan selir basan dan hanya dengan beberapa langkah, Pangeran Minyu tidak bisa menahan kekuatan ledakan yang menakjubkan dari Ling Yuksiu dan terpesona. Ling Yuksiu meledakan Five Elements Divine Tracernya terbuka dan sembilan naga melilit tubuhnya, tampak sangat gagah dan tampak tangguh saat dia bersinar dengan kesehatan dan semangat. Kinmu berseru pada dirinya sendiri. Setelah Ling Yuksiu mengalami perjalanan ke Istana Emas Rolan, budidayanya meningkat pesat. Tiga bulan ini membuatnya memiliki keunggulan luar biasa terhadap para sarjana lainnya. Jelaslah bahwa dia berkultivasi dengan rajin setelah dia memblokir gerbang di Istana Emas Rolan, menumbuhkan teknik sembilan naga yang lebih mendalam dan menambal kelemahannya memiliki fondasi yang tidak stabil. Pengajaran kanselir basan sesuai dengan kemampuan seseorang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Direktorat Imperial Chollege. Dia fokus pada kelemahan Ling Yuksiu untuk merawatnya dan akhirnya membiarkannya memiliki pertumbuhan besar. Namun, Kinmu melihat Taman Royalty yang hampir dirobohkan oleh Putri Kekaisaran ini. Tidak tahu dari siapa dia belajar menjadi sangat kejam. Yang kawanan sapi itu. Ling Yuksiu melihat Kinmu dan matanya menyala. Dia melambai ke arah Royalty Taman Royalty dan tersenyum, aku akan berhenti untuk hari ini, kita akan bertarung di hari lain. Setelah dia selesai, dia berjalan menuju Kinmu. Kinmu memuji, Suster Yuksiu, saya belum melihat Anda selama beberapa bulan ini dan Anda menjadi lebih kuat. Ling Yuksiu menggerutu, kemana saja kamu hari ini. Kamu membuatku sangat khawatir. Dia segera menindaklanjuti, kanselir basan juga sangat khawatir tentang Anda. Anda tidak tahu, Grand Chancelor telah mengundurkan diri, Grand Chancelor yang baru bukanlah kanselir basan dan pria yang disegel dalam es yang diselamatkan dari Surging River Dragon Palace oleh saya dan Little General Kin. Manusia disegel dalam es. Hati Kinmu bergerak sedikit. Mungkinkah itu Gulinuan? Ling Yuksiu melihat bahwa masih ada banyak orang yang menatap mereka dan dia masih malu-malu, jadi dia berbisik, ada banyak orang di sini, mari kita bicara di kamar saya. Kinmu menganggup dan mengikutinya. Ketika mereka berdua berjalan ke Royalty Spark, sesosok tiba-tiba muncul dan seorang pemuda tampan muncul di depan mereka dengan wajah serius, adik ketujuh, bagaimana Anda bisa membiarkan seorang pria masuk ke kamar wanita? Ayo pergi ke kamar saya. Sebagai gantinya. Wajah Ling Yuksiu memerah dan berkata ia dengan lembut. Ling Yuksiu berkata dengan wajah hitam, Sarjana Kin, tolong. Kinmu bingung. Dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung pangeran kekaisaran ini sebelumnya dan dia memandangnya seolah-olah dia ingin melahapnya. Mereka datang ke kediaman Ling Yuksiu di Taman Royalty dan melihat bahwa tempat ini telah didekorasi agar terlihat seperti Taman Selatan yang cerah yang terlihat sangat elegan. Meskipun Gunung Palsu tidak setinggi gunung, mereka memiliki air yang mengalir berkeliaran. Meskipun taman itu tidak sebesar hutan, itu masih jalan setapa ke tempat yang tenang dan terpencil, beberapa kali lebih baik daripada Rumah Cendekiah. Tempat ini seperti istana kecil dan bahkan ada pelayan istana yang berjalan ke sana kemari, menunggunya dengan sopan. Pelayan istana ini juga adalah praktisi seni surgawi yang tidak hanya cantik dan juga memiliki kemampuan yang kuat. Ling Yuksu membawa mereka ke pavilion di mana ada pemandangan yang cukup indah dan pemandangan yang luas. Ada pelayan istana membawa pembakar dupa dan meletakkannya di samping pavilion sebelum menyalakan dupa, menyebabkan aroma naik dalam bentuk spiral. Suara Gukin terdengar dari tidak jauh. Suara Gukin ini sangat lambat dan memiliki temperamen yang tetap seperti dua orang tua yang perlahan-lahan bermain catur, memainkan satu atau dua nada setelah jeda singkat, dengan mudah menenangkan hati orang-orang. Pangeran kedua tentu memiliki sikap pikiran yang cukup halus dan elegan, seru Gukinmu. Ekspresi Ling Yuksu melembut dan berkata, Aku masih harus berterima kasih kepada Akademisi Gukin karena telah merawat saudara perempuan ketujuh saya selama perjalanannya ke tembok besar. Saudari ketujuh telah memberitahu saya tentang pertemuan di Istana Emas Roland dan saya tahu Anda telah menyelamatkan saudara perempuan saya berkali-kali. Yusu tidak bisa cukup berterima kasih dalam hatiku. Ling Yuksu tersenyum, cowert sangat kuat. Saya pikir dia telah meninggal dan saya menangis di depan dukun Istana Emas Roland. Sudut mata Ling Yuksu berkedut. Dia menangis. Dia tidak menyebutkan tentang ini sebelumnya. Tidak apa-apa, ini hanya persahabatan teman sekolah. Adik perempuanku ini juga menangis setelah kucing yang dibesarkannya mati, pikir Ling Yuksu pada dirinya sendiri. Kami bahkan bertemu dengan para tetua gembala sapi saya dan para tetua memuji saya karena masuk akal dan senang dengan saya, Ling Yuksu tersenyum. Sudut mata Ling Yuksu berkedut lagi. Dia sudah bertemu dengan para penatua. Saudari ketujuh tidak menyebutkan ini juga. Ling Yuksu berkata dengan penuh semangat, kakak kedua, kanselir basan memang kuat. Kemampuan saya telah meningkat pesat setelah dia membawa kami keluar. Anda juga melihatnya. Jika kanselir basan dapat membawa saya dan gembala sapi lebih banyak, bahkan Anda tidak dapat mengalahkan saya. Ling Yuksu menggelengkan kepalanya, aku sudah menanyakan hal itu dan kanselir basan akan membawa cendikiawan pendiam lain ketika dia keluar nanti. Ling Yuksu sedikit kecewa. Ling Yuksu memandang Kinmu dan berkata, ayah telah menunjuk Gu Linuan sebagai kanselir agung dan aku dengar kau bermusuhan dengan Gu Linuan. Setelah Gu Linuan menjadikan kanselir agung, dia juga bertanya kepada Direktorat Imperial Chol Lege tentang kamu. Ling Yuksu tersenyum, aku tahu tentang permusuhan mereka. Pedang pelindung junior Gu Linuan itu dibohongi oleh gembala sapi sehingga dia menanggung sedikit dendam. Ling Yuksu berkata, yang terbaik bagi Akademisi Kin untuk mengembalikan pedang pelindung junior kepada Gu Linuan. Orang ini lahir dari Jalan Iblis dan merupakan penguasa Jalan Iblis yang biasanya picik. Ayah telah menunjuknya sebagai kanselir agung jadi aku tidak akan banyak bicara tetapi keluasan pikirannya jauh lebih rendah daripada kanselir sebelumnya jadi saya tidak bisa memastikan dia tidak akan membuat masalah bagi Anda. Saya bisa menjadi mediator dan membiarkan Anda bertemu dengannya untuk menyelesaikan permusuhan antara kalian berdua. Ku rasa dia akan melepaskannya demi aku. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, aturan reruntuhan besar kita adalah bahwa tidak perlu mengembalikan hal-hal yang skemet. Ling Yusu tampaknya memberikan senyuman yang belum merupakan senyuman, tapi tempat ini bukan reruntuhan besar. Dia adalah kanselir agung dan sangat mudah baginya untuk membalas dendam padamu. Kinmu memikirkannya dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Gu Linuan mengatakan dia adalah pelindung junior putra mahkota. Pelindung junior putra mahkota berarti dia harus menjadi guru ketika putra mahkota masih muda, apakah saya benar? Pangeran kedua, apakah Anda pikir Gu Linuan akan memberikan wajah kepada Anda? Hati Ling Yusu sedikit bergetar. Kinmu melanjutkan, Pangeran kedua, jika dia mau menyelesaikan dendam, itu tidak masalah bagi saya untuk melanggar aturan Great Ruins dengan mengembalikan junior protector sword kepadanya. Namun, saya merasa bahwa bahkan jika saya mengembalikan junior protector sword ke dia, dia masih tidak akan memberi kamu wajah juga tidak akan menyelesaikan dendam. Selain itu, Pangeran kedua, bukankah kamu khawatir tentang dia memberikan kamu waktu yang sulit? Bab 176, Kanselir Agung Gu Ling Yusu memiliki ekspresi yang berkedip karena Kinmu benar tentang kekhawatirannya. Gu Linuan adalah guru putra mahkota ketika dia masih muda. Putra mahkota lebih tua darinya dan menduduki posisi putra mahkota. Jika seseorang bisa mengatakan bahwa ada perbedaan dunia antara bangsawan dan rakyat jelata dan perbedaannya sebesar langit dan bumi, maka orang juga bisa mengatakan perbedaan antara Pangeran Mahkota dan Pangeran Kekaisaran sama besarnya dengan langit dan bumi juga. Gu Linuan pasti tidak akan memberinya muka dan sebaliknya, ia sengaja akan membuat masalah baginya. Dia bisa memastikan ini sekarang. Aku tidak akan mengganggu masalah antara kamu dan Gu Linuan. Ling Yusu mengambil keputusan dan berkata, tetapi Anda harus berhati-hati, cara Gu Linuan menangani berbagai hal tidak sepertikan selir besar sebelumnya. Ia tidak memiliki keluasan pikiran untuk pengaruh jangka panjang dari pendidikan yang solid. Kinmu menganggup dan berkata, jangan khawatir, Gu Linuan paling banyak akan membuat masalah bagi saya dan tidak berani berlebihan. Ling Yusu memiliki ekspresi aneh. Kinmu sepertinya berbicara terlalu besar. Dari mana keyakinannya berasal? Mungkinkah dia dan saudara perempuan ketujuh sudah? Sebuah pikiran buruk melayang di benaknya. Jika dia menjadi menantu Kaisar, memang tidak perlu baginya untuk takut pada Gu Linuan. Ling Yusu terdiam sesaat dan berkata, aku berencana untuk meninggalkan Imperial Chol Lege dan menuju ke perbatasan untuk memimpin pasukanku. Aku adalah Jenderal Cavaleri Roaming dan memiliki posisi resmi padaku. Lebih jauh lagi, aku juga telah mencapai usia untuk memimpin pasukan. Namun, saya hanya khawatir tentang saudara perempuan ketujuh saya. Kinmu meyakinkannya, jangan khawatir pangeran kedua, ini aku. Sudut-sudut mata Ling Yusu berkedut saat dia berpikir pada dirinya sendiri, itulah sebabnya aku khawatir. Kinmu bercakap-cakap dengan saudara-saudaranya sejenak sebelum naik untuk mengucapkan selamat tinggal, saya baru saja pulang dari perjalanan dan belum meletakkan barang bawaan saya. Saya harus kembali ke Scholar's Residence terlebih dahulu. Ling Yusu mengirimnya keluar dari Royalty Spark dan terdiam beberapa saat sebelum berkata kepada Ling Yuxiu, kerangka pikir Akademi Sikin tidak seperti seorang pemuda. Dia melihat hal-hal dengan sangat jelas dan pasti akan menjadi orang yang sangat cakep di masa depan. Kata-kata sebelumnya menghantam lubuk hatiku. Ling Yuxiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang bilang dia dewasa. Dia bahkan tidak tahu apa-apa dan bahkan bilang aku gemuk. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata yang menarik. Ling Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menulis surat kepada ayah dan meninggalkan Imperial Chol Lege. Aku tidak bisa menjadi sarjana lagi. Sekarang Gulin Wan telah menjadikan selir agung, dia kemungkinan besar tidak akan memberikan Anda tampan. Jika Anda tidak bisa tinggal di Imperial Chol Lege lebih lama, Anda dapat mengikuti saya ke perbatasan. Ling Yuxiu menganggupkan kepalanya, jangan khawatir saudara kedua. Jika aku tidak bisa tinggal di sini lagi, aku pasti akan pergi mencarimu di perbatasan. Namun, aku masih ingin berkultivasi bersama dengan kanselir basan. Ling Yusu menatapnya dan tahu persis apa yang dipikirkannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kin Mu kembali ke Residence Cendekia dan Kilin Naga Besar mengikuti di belakangnya. Dalam perjalanan kembali, sebagian besar ulama di Residence Scholar menatap mereka dengan iri. Yun Ke datang dengan senyum dan berkata, Sister Fox, saya telah mendapatkan cukup uang. Bisakah saya menebus pakaian saya kembali? Hulinger mengambil alih kantung koin itu dan menekannya sebelum menganggupkan kepalanya. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Yun Ke penuh terima kasih. Hulinger kembali ke rumah untuk mendapatkan pakaiannya kembali sambil berteriak, orang-orang yang berhutang uang kepadaku dengan cepat mengambil uangmu untuk menebus sertifikat hutangmu. Setelah beberapa saat, beberapa sarjana datang dengan ekspresi kesal untuk menebus sertifikat hutang mereka. Hulinger sangat puas dan berkata, Lain kali Anda dikalahkan oleh Tuan Muda, saya bisa memberi Anda diskon 20 persen. Seorang sarjana menggelengkan kepalanya, Akademisi Kekaisaran adalah pejabat peringkat ke-6, yang berani menantangnya. Hulinger tertegun sejenak sebelum menoleh untuk mengatakan pada kinmu, Tuan Muda, kami kehilangan sumber penghasilan kami. Seluruh kekayaan kami akan habis dimakan, dan kami tidak bisa menaikkan orang besar ini lagi. Naga Kilin menarik kepalanya ke belakang dan bergumam, Satu liter Scarlet Fire Spirit Peel setiap hari juga baik-baik saja, asalkan ada sesuatu untuk dimakan. Kinmu menghibur, jangan khawatir, aku bisa membesarkanmu. Benar, apakah kamu punya air liur? Beri aku sebotol dan biarkan aku melihat apakah aku bisa menukarnya dengan uang. Hulinger mengambil botol giyok dan mengambil sebotol air liur naga. Kinmu menyimpan botol dengan aman dan menginstruksikan mereka untuk tetap di rumah saat dia pergi ke Aula Penyembuhan Agung. Beberapa dokter kekaisaran lama sedang meneliti resep di Aula dan semua senang ketika mereka melihatnya, tabib surgawi kecil akhirnya kembali. Pilro apa yang Anda rencanakan hari ini? Jika obat bius atau racun, harap peringatkan kami sebelumnya. Kinmu menyapa dokter kekaisaran ini dan berkata, Aku di sini untuk mencari dokter kekaisaran untuk menguji obat. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan botol giyok kecil. Ketika beberapa dokter kekaisaran melihat botol giyok kecil ini, ekspresi mereka berubah sangat. Tabib Imperial Yu bertanya dengan suara bergetar, Aku mengenali botol ini. Apakah ini obat bius lagi? Tidak, ini obat mujarab penyembuhan. Ketika Kinmu mengatakan itu, Imperial Psi Cian Yu mengeluarkan pisau kecil dan ragu-ragu sejenak sebelum memberikan irisan pada lengan Imperial Psi Cian Ding, menyebabkan darah segar mengalir keluar. Imperial Psi Cian Ding menjadi marah dan hendak meledak ketika Kinmu bergegas maju. Dia membuka botol giyok dan mengoleskan air liur naga kecil pada lukanya, hanya untuk melihat lukanya segera sembuh dan kembali ke keadaan semula dalam waktu beberapa napas tanpa ada bekas luka. Beberapa dokter kekaisaran tercengang dan mereka segera berkumpul. Tabib kekaisaran Yu bertanya, Sampai sejauh mana luka yang bisa disembuhkan obat mujarab ini? Apakah bisa menyatukan kembali anggota tubuh yang patah? Kinmu menganggup, itu bisa. Ada seseorang yang terputus dari pinggang dan aku telah menggunakan obat ini untuk menempelkan kembali tubuhnya, mengembalikannya ke normal. Namun, obat ini hanya bertindak sebagai pendukung, tendon dan saraf masih perlu disambungkan kembali secara manual, yang menguji teknik seseorang. Imperial Pisician Ding melirik ke samping dan melihat Imperial Pisician Yu mengangkat pisaunya lagi dan segera berteriak, Jika kamu berani memotongku, aku akan meracuni seluruh keluargamu. Imperial Pisician Anda tidak dapat melakukannya dan keluar dari aula. Setelah beberapa saat, dia membawa seorang sarjana. Semua dokter kekaisaran segera menggelengkan kepala mereka dan tabib Imperial Yu menginjak kakinya dengan marah, Old Yu, apakah kamu gila? Bahkan jika kamu ingin menguji obat, kamu tidak dapat memotong anggota tubuhnya. Sarjana itu berkeringat dingin ketika dia mendengarnya dan segera melarikan diri. Dokter kekaisaran Anda ingin menangkapnya kembali dan segera diblokir oleh dokter kekaisaran lainnya, Anda tidak bisa, Anda sama sekali tidak bisa. Para sarjana adalah pejabat delapan peringkat, Anda akan menghadapi tuntutan hukum jika Anda memotong anggota tubuh mereka. Taois Ling Yun memiliki seekor bangau yang bertarung dengan sapi hijaukan selir basan beberapa hari yang lalu dan kakinya patah oleh sapi hijau itu. Kamu bisa mengambil derek itu dan memotong kakinya untuk memasangnya kembali. Imperial P. Cian Yu keluar lagi dan membawa kren kembali setelah beberapa saat. Imperial P. Cian Ku menjepit paru bangau, membuat bangau itu ketakutan dan tak mampu berjuang. Imperial P. Cian Yu mengikuti luka-luka dan memotong kaki. Beberapa dokter kekaisaran membersihkan tulang yang hancur dan menunggu Kin Mu untuk mengobatinya. Setelah beberapa saat, Taois Ling Yun menerobos masuk dan hendak meledak ketika dia melihat Kin Mu memasang kembali tulang-tulang kren yang rusak sebelum menempel kembali otot dan saraf, membersihkan sum-sum tulang. Taois Ling Yun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan menunggu sampai Kin Mu selesai memasang kembali kaki, baru saat itulah dokter kekaisaran melepaskan kendali mereka. Burung bangau itu segera berdiri dan menggerakkan kakinya dengan heran. Dia mengucapkan terima kasih kepada Kin Mu dengan tulus dengan suara nyaring dan jelas milik seorang gadis kecil. Kin Mu menuliskan resep dan menyerahkannya kepada Taois Ling Yun, obat-obatan bir pada resep ini dan rebus air untuk merendam kaki yang terluka, itu dapat membantu misaraf dan saluran, menghilangkan kerusakan yang tersembunyi. Taois Ling Yun melihat dereknya pulih dan tidak bisa tidak terkejut dan senang. Dia segera mengambil resep dan mengucapkan terima kasihnya yang sebesar-besarnya sambil tersenyum, kamu memukuliku di depan kaisar, dan aku masih menyimpan dendam sebelumnya. Sekarang aku bahkan berterima kasih padamu. Kin Mu tersenyum, jangan berkelahi, tidak akan berteman. Taois Ling Yun terus merasa kalimat ini sedikit canggung dan digunakan dalam situasi yang salah tetapi dia tidak merenungkannya. Dia segera memanggil dereknya dan menuju ke gudang untuk mengambil herbal. Kin Mu tersenyum, Tabib Istana, berapa harga sebotol obat penyembuhan ini? Saya baru-baru ini kekurangan uang. Beberapa dokter kekaisaran terkejut dan senang, Tabib Kekaisaran Yu berkata, Tabib Surgawi kecil ingin menjual. Ini memiliki nilai yang cukup besar. Obat penyembuhan semacam ini bahkan lebih berharga daripada harta alami apapun bagi para prajurit di medan perang. Saya menurutmu itu akan bernilai 10 ribu koin kelimpahan yang besar. Kin Mu heran dan berkata, bahkan lebih cepat daripada Fan Yun Xiao merampok orang. Apa, Tabib Kekaisaran tidak menangkap apa yang dikatakannya? Tidak banyak. Kin Mu tersenyum, saya bisa menghaluskan botol setiap hari dan menjualnya ke Hall of Supreme Healing seharga 10 ribu emas, bagaimana itu? Mata dokter kekaisaran bersinar dan mereka saling memandang. Tabib Istana Yu berkata, itu tentu saja yang terbaik. Kin Mu puas dan pergi. Kepala putih dari beberapa dokter kekaisaran berkerumun bersama dan Imperial PC Chianku berkata, kita menjadi kaya. Semua dokter kekaisaran menganggupkan kepala, tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Old Yu masih yang bijaksana, sebotol kecil obat penyembuhan ini tidak bernilai hanya 10 ribu emas. Kita dapat dengan mudah mendapatkan dua kali lipat harga dengan menjualnya. Kin Mu berjalan keluar dari aula penyembuhan tertinggi dan kembali ke rumah cendekia ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, keledai kecil botak, di mana staff hakara anda. Kin Mu berhenti dan berbalik untuk melihat sesepuh ungu di belakangnya. Dengan senyum di wajahnya, dia membungkuk, siswa bertemu Grand Chancellor Gu. Penatua berwarna ungu ini adalah Gulinuan dan sembilan lambang tidak terlihat di jubah ungu. Sepertinya dia telah melepas jubah resmi peringkat pertamanya dan berubah menjadi jubah resmi peringkat ketiga. Gulinuan memberikan senyum kecil dan berjalan ke arahnya sambil berbicara dengan santai, Ketika kamu skemet pedang pelindung juniorku, apakah kamu berharap hari itu akan tiba bahwa kamu akan mendarat di genggaman tanganku saja? Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk apakan selir agung mengatakan ini? Gulinuan tersenyum angkuh dan mengulurkan tangannya, serahkan. Kin Mu menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak pernah mengembalikan hal-hal yang aku skem. Gulinuan memancarkan tatapan sengit dan Kin Mu tidak takut sama sekali, saya sekarang seorang pejabat peringkat ke-6 dan akademisi kekaisaran yang ditunjuk oleh kaisar sendiri. Penyakit janda permaisuri disembuhkan oleh saya. Jika Anda menyentuh saya, kaisar akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Ledakan Kisetan di sekitar Gulinuan pergi ke kekacauan dan membentuk Dewa Iblis Seribu Kaki di belakangnya dengan tampak membunuh. Dewa Iblis setinggi Seribu Kaki itu memadatkan udara di sekitarnya dan tampaknya bahkan membengkokkan ruang itu juga, membuat setan ini tampak bengkok seperti matahari siang yang terik membakar tanah ketika menatapnya dengan ganas. Kin Mu tersenyum dan bertanya, apakah kanselir agung masih memiliki hal lain? Gulinuan berkata dengan dingin, Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Kamu juga tidak akan berani melakukannya. Sebelum Kin Mu bisa mengatakan apa-apa, sebuah suara terdengar di belakang Gulinuan, Jika Anda menyentuh saudara junior saya, tidak perlu kaisar untuk mengeksekusi seluruh keluarga Anda, saya akan mengeksekusi seluruh keluarga Anda. Tubuh Gulinuan membeku dan dia merasa seolah ada pisau yang tidak bisa dipecahkan di lehernya. Dia tertawa kecil dan berkata, Kanselir Basan, Anda ingin membela keledai kecil botak ini. Kanselir Basan berdiri di belakangnya dengan dadanya terbuka lebar dan kedua pisaunya berderak tanpa henti di belakangnya. Tanpa ekspresi, dia berkata, Pak Tua, kamu belum muncul selama 200 tahun, jalanmu, keterampilan dan seni surgawi sudah ketinggalan zaman. Apakah kamu membutuhkan saya untuk memberi kamu beberapa petunjuk? Gulinuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya lenyap saat dia berubah menjadi setan Ki. Dengan suaranya yang datang dari jauh, dia mengejek, Beri aku petunjuk. Kecuali itu heaven knife di sini. Kin Mu berbalik dan tiba-tiba melihat pisau Ki menerobos udara untuk mengejar setan itu. Kanselir Basan selalu suka bertarung dan pasti senang melihat mangsa. Kurasa dia akan bertarung dengan Gulinuan. Sayang sekali aku tidak bisa mengejar mereka. Kin Mu menghela nafas dan kembali ke residens cendekia. Tepat ketika dia memasuki pintu, dia mendengar suara hulinger berseru, Tuan muda, kita ada tamu. Kin Mu memasuki pintu dan tidak bisa tertegun ketika dia melihat seorang pria parubaya menunggu di halaman dengan tangan di belakang punggungnya. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik dan pandangannya mendarat padanya, Master Kultus Suci Heavenly Saint Chult, yang akan mengira dia adalah akademisi kekaisaran pertama dari Imperial Chol Lege kita, betapa menarik. Bab 177 Pikiran Kin Mu bergetar sangat ketika ia berjalan ke halaman, Imperial Preceptor tidak datang hanya untuk membicarakan hal-hal menarik. Linger, tonton tehnya. Hulinger segera berkata, Tuan muda, rumah kami tidak memiliki teh, Anda tidak minum teh. Kin Mu tertawa dan berkata, Beli dan siapkan teh di masa depan. Karena kita tidak punya teh, jaga kursinya. Hanya ada beberapa bangku yang rusak di rumah cendekia, di mana kita memiliki kursi. Rubah kecil itu menggerutu. Kin Mu sedikit canggung. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri, aku hanya akan mengatakan beberapa kata dengan Chult Master dan aku akan pergi. Tatapan Kin Mu mendarat di wajahnya. Penampilan Eternal Peace Imperial Preceptor, orang nomor satu di bawah dewa-dewa yang membuat kagum dunia, tidak bisa dikatakan sangat tampan. Dia hanya terlihat biasa tetapi ada rasa yang tak terlukiskan di wajahnya. Itu adalah jenis yang semakin Anda tonton, itu tumbuh semakin menyenangkan di mata Anda. Matanya paling menonjol di tubuhnya. Mereka adalah mata yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan tampaknya membawa sedikit kilau di dalamnya, mengawasi segala sesuatu di dunia untuk membuat keputusan yang paling bijaksana. Kepada penasihat kekaisaran perdamaian abadi ini, Kin Mu memiliki kesan yang baik dan dipenuhi dengan kekaguman kepada perintis ini yang memisahkan diri dari kebaktian lama. Agar Eternal Peace Empire menjadi seperti sekarang ini, Preceptor Imperial Eternal Peace memiliki kontribusi lebih tinggi daripada Kaisar. Mengambil tanggung jawab atas reformasi untuk mereformasi tentara dan pemerintah, untuk mematahkan pandangan sekte, untuk mematahkan penghalang antara tiga sekte besar dengan mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial Chollege, untuk mendirikan sebuah lembaga untuk para sarjana, kekal ini Peace Imperial Preceptor telah membuat generasi ini menjadi sangat luar biasa. Meskipun dia mengaguminya, Kin Mu masih memiliki kritik dan kebencian terhadap Preceptor Imperial Perdamaian Abadi ini. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi tidak hanya dikaruniai oleh surga, dia juga kejam. Dia mengirim ekspedisi hukuman keruntuhan besar dan meskipun dia mengalahkan mundur dalam menghadapi kesulitan, itu tidak berarti dia tidak akan melakukannya di waktu berikutnya. Dia menekan semua negara dengan angkatan bersenjata dan mencaploknya. Untuk mencabut orang-orang yang menentangnya, ia berpura-pura terluka parah untuk memancing sekte-sekte yang sudah mengakui kesetiaan mereka untuk memberontak, menyebabkan orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Ini bukan orang yang sempurna. Dari awal hingga akhir, Kin Mu tidak bisa melihat apa yang berusaha dicapai pria ini. Luasnya pikirannya sangat luas dan jelas dapat menunjukkan toleransi untuk seluruh dunia namun ia harus memadamkan negara lain dan menyerang reruntuhan besar untuk mendapatkan lebih banyak tanah untuk kekaisaran perdamaian abadi. Dia jelas tidak memiliki untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi dia tidak ragu untuk mengangkat pertumpahan darah hanya untuk membasmi mereka yang menentangnya. Bagi Kin Mu, Eternal Peace Imperial Preceptor itu seperti sebuah kontradiksi. Sangat sulit menebak apa yang dia pikirkan. Eternal Peace Imperial Preceptor juga mengukur dia dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lembut, Master Kultus Suci atau Heavenly Saint Chul tiba-tiba mudah. Saya juga terkejut ketika saya menerima berita bahwa Master Kultus Suci itu sebenarnya akademisi kekaisaran dari Imperial Chol Lege kami. Anda tidak terkejut ketika melihat saya. Kin Mu berkata, Heavenly Saint Chul menyediakan pendidikan untuk semua orang, terlepas dari latar belakang, oleh karena itu wajar bahwa Imperial Preceptor dapat menempatkan beberapa orang di antara para petinggi Heavenly Saint Chul. Saya tidak terkejut Imperial Preceptor dapat menemukan identitas saya jadi cepat. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggupkan kepalanya, Master Kultus Suci Heavenly Saint Chul seharusnya memiliki kebijaksanaan seperti ini. Namun, bagaimana kamu tidak panik ketika melihatku? Apakah kamu tidak takut aku di sini untuk membunuhmu? Jika Imperial Preceptor ingin membunuhku, tidak ada gunanya bahkan jika aku panik. Kin Mu berkata, Jika kamu tidak membunuhku, Sekte Suci Surgawi tidak akan memberontak. Jika kamu membunuh aku, Sekte Suci Surgawi akan memberontak. Hidupku tidak sama berharganya dengan Sekte Suci Surgawi sehingga pengajar kerajaan tidak memiliki harus membunuhku. Karena itu tidak perlu aku panik. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum, Jangan terlalu yakin. Ini bagus untuk menjadi pintar tetapi Anda mungkin menebak salah jika Anda terlalu percaya diri. Namun, Anda memang telah menggerakkan hati saya. Anda mengatakan Heavenly Saint Chul tidak akan memberontak. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Kin Mu berkata, Kami memiliki filosofi yang sama sehingga tidak perlu memberontak. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Aku sudah mendengar hal pertama yang kamu lakukan setelah menjadi ketua kultus adalah mendirikan Aula 361, untuk mendirikan Aula Sekolah. Kin Mu mengangguk, Aku meniru Imperial Preceptor untuk mereformasi Heavenly Saint Chul. Heavenly Saint Chul awalnya adalah sebuah kekaisaran yang dibungkus dengan nama Sekte. Jika Anda meniru saya dan mereformasi Heavenly Saint Chul, tidakkah itu akan menjadi kekaisaran di dalam kekaisaran dalam perdamaian abadi saya? Eternal Peace Imperial Preceptor bertanya, Jika itu selama masa damai, kalian pasti tidak akan memberontak. Tetapi jika dunia berada dalam kekacauan, mengapa kalian tidak mengambil kesempatan ini untuk bangkit dan menyalip sebagai Ortodoks? Alasan mengapa Heavenly Saint Chul tidak memberontak dalam periode kerusuhan ini bukan karena kita tidak ingin menyalip sebagai Ortodoks dan karena kekaisaran perdamaian abadi saat ini adalah Heavenly Saint Chul berskala besar. Kin Mu tersenyum, mengapa kita harus memberontak pada diri kita sendiri? Kalau begitu, kapan kalian akan memberontak? Eternal Peace Imperial Preceptor menjadi tertarik dan bertanya. Kin Mu dengan sungguh-sungguh berkata, ketika saatnya tiba bagi penasihat kekaisaran untuk menghianati filosofi Heavenly Saint Chul dan tidak lagi menjalankan jalur suci, itulah saat kekaisaran perdamaian abadi tidak lagi menjadi Heavenly Saint Chul dan My Heavenly Saint Sekte pasti akan memberontak. Eternal Peace Imperial Preceptor memberinya pandangan sambil berseru, betapa hebatnya nyali yang Anda miliki. Kin Mu berkata, ini bukan nyali besar, saya harus mengatakan yang sebenarnya karena Imperial Preceptor akan tahu jika saya berbohong. Eternal Peace Imperial Preceptor perlahan-lahan berjalan ke sumur di halaman dan berkata dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, kamu datang dari Great Ruins dan tidak memiliki fondasi di Heavenly Saint Chul. Awalnya aku berencana untuk mengendalikanmu dan membiarkanmu pinjam kekuatan saya untuk memantapkan diri di surgawi Saint Chul. Namun, saya tidak lagi memiliki ide ini. Kin Mu berjalan ke sisinya dan mendengar Eternal Peace Imperial Preceptor melanjutkan, orang-orang seperti Anda berbahaya. Mereka yang memiliki ide-ide mereka sendiri biasanya sangat berbahaya dan membuat orang sakit kepala karena sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Meyakinkan seseorang adalah yang paling hal yang berat dan akan lebih baik dengan hanya membunuh mereka. Untuk meyakinkan sekte, itu lebih sulit dan akan lebih baik untuk membasmi mereka. Tidak peduli apakah itu Daosek atau Great Tunder Celap Monastery, mereka memiliki filosofi sendiri dan itu sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Itu sama untuk Heavenly Saint Chul. Dia terdiam sesaat dan berkata, untungnya filosofi Heavenly Saint Chul dan filosofi Eternal Peace Empire tidak bertentangan. Kin Mu penasaran? Dan, Preceptor Imperial tidak akan menyentuh Heavenly Saint Chul untuk saat ini, bagaimana dengan Daosek Teh dan biara petir besar. Itu akan tergantung pada apa yang mereka lakukan. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata dengan serius, mari kita lihat apakah mereka dapat mencapai, pengetahuan adalah tindakan dan tindakan adalah pengetahuan. Jika mereka dapat melaksanakan ide-ide mereka dan mencapai, pengetahuan adalah tindakan dan tindakan adalah pengetahuan, saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya. Untuk menyingkirkan mereka, jika mereka tidak bisa melakukannya, tidak sulit bagi mereka untuk hidup terus. Hatikin Mu sedikit gemetar dan bertanya, apa filosofi Imperial Preceptor? Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya, saya tidak perlu memberi tahu Anda. Jangan melihat apa yang saya katakan, lihat apa yang saya lakukan. Filosofi saya adalah dalam tindakan saya, ini adalah pengetahuan adalah tindakan dan tindakan adalah pengetahuan. Tuan muda pemujaan suci, Anda masih memiliki jalan panjang untuk dilalui. Kin Mu masih tidak bisa melihat melalui orang ini. Kin Mu, pada tahap saat ini, masih belum bisa berdebat tentang filosofi dengan orang-orang seperti Eternal Peace Imperial Preceptor. Penglihatan Preceptor Imperial Peace Eternal terlalu tinggi dan pengetahuannya terlalu luas dan terlalu cerdas. Pemahamannya tentang jalan, keterampilan, dan seni surgawi telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga orang hanya bisa memandangnya. Kin Mu belum di level ini. Dia tidak bisa memikirkan pikiran Eternal Peace Imperial Preceptor dan tidak tahu apakah dia akan menjadi teman atau musuh. Namun, seperti untuk saat ini, Kin Mu harus merencanakan masa depan Iblis Surgawi sebagai guru pemujaan suci. Adapun perselisihan internal di Eternal Peace Empire, Heavenly Saint Chult kita akan sepenuhnya mendukung Preceptor Kekaisaran. Kin Mu dengan hati-hati memikirkan cara untuk mengekspresikan kata-katanya, namun, aku butuh janji dari Imperial Preceptor. Setelah memadamkan pemberontakan, akankah Imperial Preceptor memberantas kultus kita dan membakar jembatan? Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik untuk menatapnya dan menjawab, aku tidak akan. Kin Mu memberikan ekspresi penyelidikan. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berkata dengan santai, aku butuh dorongan. Meninggalkan kultus setan surgawi berarti aku meninggalkan pedang yang menggantung di kepalaku, memacu aku dan memperingatkan aku bahwa aku tidak bisa membuat kesalahan. Dia tersenyum, jika saya terlalu kuat, bahkan saya membuat kesalahan, apa yang bisa dilakukan orang kepada saya? Saya membutuhkan kekuatan yang dapat membunuh saya ketika saya kehilangan hati dao saya. Sekte suci surgawi sangat baik. Jika saya bertentangan dengan filosofi Anda, saya akan menunggu Anda untuk membunuh saya. Kin Mu sedikit ketakutan. Eternal Peace Imperial Preceptor mengambil langkah dan pergi. Kin Mu menghela nafas keruh dan merasakan rambutnya hampir meledak. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, Eternal Peace Imperial Preceptor bukan manusia. Bukan manusia. Selama itu manusia, ia akan memiliki tujuh keadaan emosional dan enam keinginan, ia akan memiliki pikiran mementingkan diri sendiri. Namun Eternal Peace Imperial Preceptor tidak memiliki tujuh keadaan emosional, enam keinginan dan sama sekali tidak memikirkan keegoisan. Tanpa hal-hal ini, dia bukan manusia lagi. Atau mungkin, dia bisa disebut orang suci. Mungkinkah Eternal Peace Imperial Preceptor menjadi orang suci? Dia menenangkan diri dan mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu dirinya. Pada saat ini, Kilin Naga berbicara dengan suara rendah dan teredam, orang ini sangat menakutkan. Dia berdiri di sini dan aku bisa melihatnya, tetapi aku tidak bisa merasakannya. Kin Mu sedikit terkejut. Dia tidak menggunakan Green Heaven's Eyes untuk melihat pada Eternal Peace Imperial Preceptor dan kehilangan kesempatan. Dia pernah menggunakan mata surga untuk melihat kepala desa dan dia melihat dewa yang megah dan mengesankan yang memiliki tubuh utuh. Jika dia melihat Eternal Peace Imperial Preceptor, apa yang akan dia lihat? Di luar kediaman cendekia, Kin Feiyue membungkuk dan menunggu di luar ketika pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berjalan dan berkata, Ayo kembali. Kin Feiyue tidak berani bicara banyak dan saat mereka berjalan, Eternal Peace Imperial Preceptor tiba-tiba berkata, Kanselir Agung memiliki penilaian yang baik. Kin Feiyue tersenyum, Gu Lin Wan mungkin tidak buruk tapi setelah disegel dalam es selama 200 tahun dan tidak bergerak maju, aku takut dia mungkin ketinggalan saman. Maksudku, Kanselir besar lainnya. Eternal Peace Imperial Preceptor menoleh ke belakang dan berkata, Pengganti yang dipilihnya sangat bagus dan menunjukkan janji besar. Namun, dia sangat menyukai saya dan itu membuat saya sedikit tidak nyaman melihat orang ini karena saya terus berpikir untuk membunuhnya. Kin Feiyue tidak mengerti apa yang dia katakan. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan semakin jauh sambil bergumam, aku benci melihat ke cermin. Aku di cermin tidak pernah sesempurna aku di cita-citaku. Di Residence Scholar, Kin Mu akhirnya bisa tenang. Teknik unitinya belum sempurna dan dia harus menenangkan hatinya untuk memahaminya dengan penuh perhatian, menyempurnakannya sebanyak yang dia bisa. Eternal Peace Imperial Preceptor memberinya dampak yang sangat besar. Seseorang yang berjuang untuk cita-citanya selalu memberikan pesona yang membuat orang mengagumi dari lubuk hati mereka. Adapun Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan bahwa meninggalkan Heavenly Devil Chult berarti meninggalkan pedang yang tergantung di atas kepalanya, untuk mencapai langkah ini, itu sangat sulit. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari seluruh kultus setan surgawi, mereka tidak bisa mencapai langkah ini. Karena Imperial Preceptor sangat heroik, kita harus memenuhi keinginannya. Kin Mu menjalankan tekniknya dan perlahan-lahan berjalan di halaman. Dia memahami teknik persatuan yang telah ia ciptakan dari fondasi Overload Body Tree Elixir teknik secara rincin dan memilah-milah mereka. Dia juga mengeluarkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar dari waktu ke waktu untuk membuat rujukan. Setelah beberapa waktu, Kin Mu menghela nafas keruh dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia berlari dengan panik di seluruh gunung dan mengeksekusi teknik persatuan yang telah dia pahami. Tubuhnya melayang-layang di gunung seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Bab 178, 9 Transformasi 3 Kondisi Meskipun Kin Mu berlari dengan kecepatan terbang, otaknya masih terus berpikir, menjadi aktif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka tidak banyak bicara, pertemuan dengan Eternal Peace Imperial Preceptor ini telah membuat otaknya tenggelam dalam keadaan T. Bertemu dengan bakat yang tak tertandingi akan menggerahkan diri sendiri, memberi tekanan pada diri sendiri dan mengangkat diri sendiri. Meskipun itu hanya percakapan normal dengan Eternal Peace Imperial Preceptor, itu memiliki arti yang luar biasa bagi Kin Mu. Hanya dengan berdiri di depan sosok legendaris ini, dia akan membutuhkan keberanian yang sangat besar dan saat berbicara dengannya, dia perlu menggerakkan semua kebijaksanaannya. Dengan bercakap-cakap dengan orang-orang cerdas, itu akan mengisi diri sendiri dengan kebijaksanaan dan jika seseorang menemani orang-orang biasa, mereka akan menjadi biasa juga. Kin Mu memanfaatkan kesempatan ini di mana ia berbicara dengan Imperial Preceptor untuk membiarkan kebijaksanaannya berada pada kondisi puncaknya, mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan teknik persatuan. Tiba-tiba, langkah kakinya melambat dan key vitalnya bersirkulasi melalui Overload Body Tree Elixir Teknik yang baru dan lebih baik. Overload Body Tree Elixir Teknik saat ini adalah teknik Unity yang disempurnakannya, yang memiliki poin bagus dari banyak teknik dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures yang terintegrasi di dalamnya. Overload Body Tree Elixir Teknik yang asli tidak memiliki atribut dan hanya digunakan untuk mengeksekusi teknik dan keterampilan lainnya. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan teknik yang datang dengan seni surgawi mereka sendiri. Sebagai contoh, 8 serangan Tundercelap mengharuskan Sutra Mahayana Rulai untuk dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Rahasia Hujan Pindah membutuhkan teknik kontrol air kura-kura hitam untuk melaksanakannya. Rahasia Rolling Thunder dan Api membutuhkan Vermillion Bird Fire kontrol teknik untuk menguasainya, hanya dengan begitu kekuatan guntur dan nyala api bisa dilepaskan sepenuhnya. Sementara itu, Overload Body Tree Elixir Teknik adalah teknik dan tidak datang dengan mantra atau seni surgawi. Memahami teknik persatuan kali ini, Kinmu telah menggunakan Overload Body Tree Elixir Teknik sebagai dasar untuk memahami pengajaran penebang kayu di atas batu. Dia membangkitkan semua jenis karakteristik dari Overload Body Tree Elixir Teknik untuk memungkinkannya melepaskan kekuatan semua jenis keterampilan. Overload Body Tree Elixir Teknik tidak memiliki atribut sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan tubuh. Itu juga tidak memiliki Divine Art yang menyertainya, oleh karena itu, itu tidak bisa berubah menjadi serangan yang kuat. Namun, memahami teknik persatuan saat ini, Kinmu akhirnya memecahkan masalah yang sulit ini. Dan sekarang, Overload Body Tree Elixir Teknik menjadi semakin merangkul semua. Dengan menggunakan Overload Body Tree Elixir Teknik yang ditingkatkan olehnya, mantra, skill pedang, teknik pertarungan yang dieksekusi tidak lebih lemah daripada menggunakan teknik yang koheren untuk mengeksekusinya. Inilah yang disebut teknik Persatuan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Setiap master kultus dari Heavenly Devil Chult memiliki teknik Unity mereka sendiri yang unik dan niat asli patriark muda adalah untuk membiarkan Kinmu mengolah teknik Unity dan Overload Body Tree Elixir Teknik pada saat yang sama setelah memahaminya. Meskipun mungkin lebih lambat, dia bisa mendapatkan keuntungan dari kedua teknik secara bersamaan. Tapi dia tidak pernah berpikir Kinmu akan secara langsung melakukan perbaikan pada Overload Body Tree Elixir Teknik alih-alih memahami teknik yang dibangun dari dasar Great Education Heavenly Devil Scriptures. Kinmu tidak tahu apakah ini baik atau buruk, atau apakah itu keputusan yang benar. Sejak ia masih muda, ia telah membudidayakan Overload Body Tree Elixir Teknik dan paling akrab dengan teknik ini, sehingga ia secara tidak sadar mengubah Overload Body Tree Elixir Teknik menjadi Unity Teknik. Poin yang paling penting adalah bahwa ia telah menyelesaikan kekurangan teknik Overload Body Tree Elixir pada penyempurnaan tubuh, mantra, dan teknik pertempuran. Dia mengeksekusi teknik Overload Body Tree Elixir yang telah ditingkatkan dan sekarang, Overload Body Tree Elixir Teknik telah menyatukan sembilan teknik tiga kondisi misteri transformasi, teknik penyempurnaan tubuh dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Teknik ini adalah teknik penyempurnaan tubuh terkemuka di Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Kinmu telah lama iri dengan teknik perbaikan tubuh dari Sekolah Teknik Pertempuran. Namun, Matua, Tukang Daging, dan Kripal tidak mengajarinya teknik-teknik bidang ini, oleh karena itu, ia hanya bisa menemukannya dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Saat dia mengeksekusi teknik, Kinmu langsung merasakan poin luar biasa dari teknik Overload Body Tree Elixir yang ditingkatkan. Ki vitalnya beredar dengan cepat dan menembus ke kulit, otot, tendon, rambut, dan sum-sum tulangnya. Di masa lalu, Overload Body Tree Elixir tekniknya memiliki jalur sirkulasi yang lebih sederhana di tubuhnya dan sekarang Overload Body Tree Elixir tekniknya telah menjangkau ke seluruh bagian tubuhnya. Selain menyempurnakan tubuhnya, Overload Body Tree Elixir teknik yang baru juga memurnikan jiwanya, Kinnya, menjadi sangat unggul. Kinmu mulai berjalan lebih lambat dan lebih lambat saat dia secara bertahap berhenti. Dia mengalami poin yang tidak memadai dalam tekniknya dengan detail dan mengubah mereka. Struktur dasar teknik persatuannya telah ditentukan dan yang kurang adalah detail kecil. Dia sangat kurang dalam penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan jiwa. Sekarang dia hanya merasa tubuhnya adalah tanah kering yang tidak melihat hujan selama setengah tahun yang saat ini menyerap semua kelembaban dan nutrisi dari air hujan dengan panik. Sembilan Transformasi Kitab Suci surgawi edukasi yang luar biasa tiga syarat adalah sembilan transformasi penting ki dan tubuh jasmani dan tiga kondisi tulang dalam tubuh. Kondisi pertama adalah tulang yang tidak terpisahkan, kondisi kedua adalah tubuh seperti besi dan kondisi ketiga seperti gunung. Sekarang dia hanya pada tahap transformasi pertama dan kondisi pertama. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu dan Kinmu perlahan datang ke Floor of Heavenly Records. Di depan Floor of Heavenly Records, seorang sekretaris lewat secara kebetulan dan memberinya pandangan, wajahnya segera berubah dan dia berteriak, Akademisi Kin, sebaiknya kamu memulihkan diri sendiri kalau tidak kamu tidak akan hidup lebih lama lagi. Kinmu bingung dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Tiba-tiba angin bertiup dan dia langsung merasa pusing dan pingsan. Sampah! Kinmu tercengang dan segera mengangkat tangannya. Melihat lengannya yang kurus, dia menyentuh wajahnya dan hanya bisa merasakan kulit tipisnya yang menempel di tulang pipinya. Pakaian yang awalnya sangat pas sekarang menjadi sedikit longgar. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menjadi kurus mengerikan dalam 4 jam, seperti orang yang terbuat dari kayu bakar. Tidak hanya itu, tubuh jasmaninya juga kelelahan. Selanjutnya, saat dia mengeksekusi overload body 3 elixir teknik, kecepatan kelelahan seperti ini meningkat secara eksponensial. Ketika energi di tubuh jasmaninya benar-benar habis, kematiannya akan disebabkan. Dia hanya fokus pada penyempurnaan overload body 3 elixir teknik dan menumbuhkan keterampilan penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan jiwa. Namun, dia tidak memperhatikan tubuhnya dan hanya tahu sekarang bahwa dia kelelahan. Overload body 3 elixir teknik yang baru memiliki bahaya tersembunyi yang cukup serius. Kecepatan kultivasi terlalu cepat dan aku lupa bahwa penyempurnaan tubuh menggunakan energi di tubuhku sendiri. Ketika energi di tubuhku habis, itu akan menciptakan beban yang sangat berat di tubuh saya. Dia sudah berada di alam 5 elemen dan memiliki budidaya yang padat, namun, menumbuhkan teknik 3 elixir overload tubuh baru untuk memperbaiki tubuh dan jiwanya, energi di tubuhnya bahkan tidak bisa bertahan 4 jam. Kinmu segera berhenti mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan membiarkan pikirannya jernih. Pikirannya bekerja dengan panik dan dia menyusahkan dirinya sendiri tentang cara membuat obat untuk tubuhnya saat dia berlari menuju kediaman cendekiah. Kinmu bergegas ke kamarnya sendiri untuk mengambil uang sebelum berlari menuju Imperial Cholege, meninggalkan rubah kecil dan kilin naga bingung. Dia membeli herbal dari gudang dan tidak punya waktu untuk kembali ke kediamannya sehingga dia mulai memperbaiki obat dalam perjalanan kembali. Dia melakukan teknik tangannya yang memukau dan membuat mata orang-orang terpesona ketika dia memurnikan obatnya. Bahkan sebelum dia mencapai Skolars Residence, dia telah berhasil memperbaiki tungku pil. Ketika pil-pil roh ini baru saja selesai, sebenarnya ada suara Buddha yang lemah seolah-olah ada seorang Buddha di setiap pil mengucapkan doa-doa mereka. Saat pil semangat ini dilakukan, Kinmu membuka mulutnya untuk menyedot pil dalam serangkaian. Dia mengkatalisasi energi obat ketika dia bergegas menuju halamannya dan saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke halaman. Hulinger berteriak dan segera bergegas. Kinmu hanya merasa nyaman ketika dia melihat Hulinger di sisinya sebelum dia pingsan, bantu aku mengkatalisasi energi obat. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia pingsan. Ketika Kinmu terbangun dengan grogi, dia merasa bahwa energi obat pil semangat di perutnya telah dikatalisasi dan sedang mengalirkan aliran hangat ke arah empat anggota tubuh dan ratusan tulang seperti tungku besar yang mendidih. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan merasakan ketakutan yang masih ada. Overload body tree elixir yang bersatu baik tetapi juga sangat berbahaya. Jika dia tidak mengambil kesempatan ketika dia masih sadar untuk memperbaiki pil semangat sebagai obat, konsekuensinya akan tak terbayangkan dan dia mungkin akan mati. Jika aku tidak bisa menambah energi yang dihabiskan oleh tubuhku ketika aku memperbaiki tubuh dan jiwaku dengan overload body tree elixir teknik, aku mungkin akan mati. Kinmu membuka matanya dan berbaring diam di sana. Dia menghitung sendiri, jika saya ingin memperbaiki teknik ini, itu akan sangat sulit. Ini melibatkan saya untuk memobilisasi seluruh tubuh saya dan jika saya memperbaikinya, mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam hal ini, saya lebih baik tidak mengolahnya. Hulinger berdiri di samping dan menatapnya dengan cemas. Naga Kilin berjongkok di luar jendela dan ingin mendorong kepalanya ke jendela untuk melihat apakah master makanannya masih hidup. Namun, kepalanya terlalu besar dan jendela hanya bisa membiarkan salah satu matanya masuk. Dia tidak bisa masuk ke dalam rumah sama sekali. Kinmu duduk dan menemukan bahwa dia berbaring di tempat tidur. Seharusnya rubah kecil yang menggunakan angin iblisnya untuk mengirimnya ke tempat tidur. Dia tersenyum, tidak perlu khawatir, saya sudah baik-baik saja. Ketika saya benar-benar mengkatalisasi energi obat ini, tubuh saya akan pulih. Hulinger menghela nafas lega dan berkata, Tuhan muda telah menakuti saya sampai mati. Hanya dalam waktu singkat, Anda menjadi sangat kelaparan dan kurus. Ketika Anda pingsan sebelumnya, saya khawatir Anda tidak bisa bangun. Lagi. Kinmu mengkatalisasi energi obat dengan mudah dan energi obat menyebar dan diserap oleh tubuhnya. Dia tidak akan mati untuk saat ini tetapi tubuhnya masih dalam keadaan kekurangan. Ini adalah kekurangan batin yang disebabkan oleh pemurnian tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwanya mungkin lebih kuat tetapi tidak ada nutrisi untuk memulihkannya. Itu seperti sebuah kapal terbang di langit, jika hanya tunggu kecil yang disediakan sebagai kekuatan motif untuk kapal, kapal itu pasti akan jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Itulah yang baru saja terjadi padanya. Memurnikan jiwanya telah menghabiskan semangatnya dan memurnikan tubuhnya telah menghabiskan energi di tubuhnya. Pil roh yang telah disempurnakan adalah untuk mengisi kembali rohnya dan tidak membiarkan rohnya benar-benar habis. Namun, tubuhnya masih dalam kondisi kelaparan yang parah. Sekarang setelah rohnya benar-benar pulih, tubuhnya masih sangat kurus dengan kulit menempel di tulangnya. Kinmu berdiri dan bertanya, Linger, apakah ada sesuatu untuk dimakan? Aku sangat lapar sekarang. Apakah Tuan Muda ingin memakan banteng hijau? Bola mata besar naga kilin di luar jendela berputar ketika dia berkata dengan gembira, ada seekor banteng liar di gunung belakang, bagaimana kalau aku menangkap dan memanggangnya untuk dimakan Tuan Muda? Setelah kilin naga ini tidak lagi lapar, dia penuh dengan trik jahat dan selalu ingin membalas dendam pada banteng hijau. Hulinger tersenyum, tolong tunggu sebentar, Tuan Muda. Naga besar, mari kita ambil makanan untuk Tuan Muda. Setelah mengatakannya, dia berlari keluar rumah seperti gumpalan asap dan membawa naga kilin keluar dari rumah cendekiah. Saudari Linger, di mana kita akan menemukan makanan? Tanya naga kilin dengan bingung. Apakah kamu tahu cara berenang? Hulinger bertanya, ada beberapa ikan besar di danau naga giok yang panjangnya beberapa meter. Aku sudah lama mengamati mereka. Naga kilin menjawab dengan gembira, aku juga sudah lama mengawasi mereka, tetapi tidak baik bagiku untuk bergerak ketika Tuan Tua tidak memberikan perintah. Jangan khawatir, aku juga sangat pandai berenang. Saya bisa bertahan di bawah air selama beberapa hari dan tidak bangun untuk bernafas. Hulinger sangat senang dan datang ke danau naga giok bersamanya. Ada seorang taois di seberang danau dan mengungkapkan ekspresi bertanya ketika dia melihat mereka, tetapi sebelum dia bisa melakukan penyelidikan, dia melihat kilin naga menyelam ke danau. Ekspresi taois berubah sangat dan dia segera berteriak, singa itu, kamu tidak bisa mandi di danau. Perubah itu, hentikan singa. Hulinger segera berkata, naga besar, lebih cepat, lebih cepat. Bab 179, pil pengembalian roh teknik suplemen hebat. Naga kilin menyelam ke dalam danau dan membangkitkan gelombang. Di danau, sang taois segera bergegas membawa kocokan ekor kuda di tangannya. Sambil mengguncangnya ke arah danau, banyak benang tersebar ke bawah seperti jaring ikan raksasa, mencoba menangkap naga kilin di danau. Gemuruh. Permukaan danau bergetar hebat dan taois itu mendengus. Hanya gagang kocokan ekor kuda yang tersisa dan dia tahu dia bukan tandingan naga kilin ini sehingga dia segera berbalik dan berlari sambil berteriak, setan, kalian berani mandi di danau naga gyo keluarga kerajaan dan bahkan berani mengalahkan saya, tunggu saja untuk dieksekusi. Tidak lama kemudian, para sarjana imperial colege keluar dari Hall of Pure Yang dan menuju Scholar's Residence. Hari ini, itu adalah ajaran Tao Lingyun dan apa yang diajarkan Hall of Pure Yang adalah jalur penanaman Ki. Taois Lingyun dikenal luas karena budidayanya yang mendalam, mengolah Ki-nya ke tingkat yang murni. Sebelum banyak cendekiawan bahkan dapat kembali ke rumah cendekia, mereka semua berhenti dan melihat ke belakang dengan takjub, membeku di tempat. Mereka hanya melihat seekor ikan merah yang sangat besar terbang di udara. Ada sisik merah di tubuh ikan merah dan di kepalanya ada tanduk naga. Ini karena setelah menyerapki dari sembilan naga di sini selama bertahun-tahun, kepala ikan sudah mulai berubah menjadi seekor naga. Itu seperti setengah ikan setengah naga yang memiliki mulut penuh dengan gigi setajam silet, terlihat sangat ganas. Namun, sekarang ikan besar ini sedang dikendalikan oleh beberapa kivital dan tidak bisa bergerak sama sekali. Angin iblis membawa ikan besar ini menuju ke diaman cendekia, menyebabkan semua sarjana tercengang. Di belakang ikan besar ini adalah kilin naga yang bahkan lebih besar yang berlari dan mengibaskan air di tubuhnya pada saat yang sama. Ada juga rubah berwarna putih yang berdiri di atas kepala di atas naga kilin, mengangkat angin iblis untuk membawa ikan besar. Naga kilin itu bergegas ke rumah cendekia dan melemparkan ikan besar ke halaman akademisi kin dengan bunyi gedebuk. Rubah kecil kemudian berlari ke halaman dan menutup pintu. Seorang cendekiawan bergumam, ikan itu tampaknya menjadi salah satu raja ikan di Danau Naga Giyok. Itu disebut ikan naga merah dan itu adalah masakan kekaisaran yang diperlakukan kaisar para pejabat sipil dan militer selama pesta tahun baru. Seorang sarjana di samping juga dalam keadaan linglung ketika dia bergumam, tahun lalu, ayah lamaku berhutang budi kepada kaisar dan merasakan sup ikan di pesta naga kekaisaran. Dia kembali berseru tanpa henti dan bahkan terus mengatakannya padaku adalah kelesatan duniawi sampai sekarang. Namun, Red Dragon Cup itu hanya satu kaki. Yang ini. Sebelum para sarjana lain menyadarinya, mereka melihat pintu kamar kin muter buka lagi. Kerubah putih ini berlari keluar lagi dan melihat sekeliling sebelum berlari ke pohon mulberry. Dia kemudian meludahkan angin iblis dan menebang pohon mulberry. Dia kemudian mengendalikan angin iblis untuk berubah menjadi bilah melengkung untuk memotong pohon murberry menjadi kayu bakar sebelum membawa mereka kembali ke halaman. Kerubah kecil melakukan beberapa perjalanan dan bahkan membawa batang pohon kembali ke halaman. Asap mengepul kemudian keluar dari halaman kin mu. Jelas bahwa rubah kecil dan naga kilin saat ini sedang menyalakan api untuk memanggang ikan. Para ulama saling memandang dan kuting bergumam, itu pohon ambisi yang ditanam oleh Mong King San, Direktorat Hall of Azureyang. Ini pohon yang ditanam untuk memotivasi para sarjana untuk mencari ilmu. Tidak lama kemudian, aroma lezat menyebar ke seluruh Scholars Residence. Air liur mulai mengalir keluar dari mulut semua cendikiawan. Rubah dan naga kilin yang ditinggalkan orang ini, membunuh raja ikan di lahan minum keluarga kerajaan sebelum menebang pohon ambisi yang ditanam Biksu King San untuk menggunakannya untuk menyalakan api untuk membakar ikan. Tindakan kecerobohan ini, apakah mereka berusaha memberontak? Tuan muda, bagaimana rasanya? Percakapan pemuda dan rubah datang dari halaman kin mu dan mereka mendengar kin mu berkata, masih baik-baik saja, hanya saja itu tidak direndam sehingga rasanya tidak meresap. Yang terbaik adalah merendam ikan selama sehari penuh. Jadi akan menjadi renyah, harum dan lembut saat Anda memakannya. Ikan ini cukup besar, dari mana Anda mendapatkannya? Dari danau. Jadi begitu. Aku pernah memancing dengan kan selir besar di samping danau dan melihat beberapa ikan merah besar, namun, kami hanya menangkap sembilan naga ikan mas yang cukup kecil. Namun, rasa supnya sangat lesat. Cukup bagus Anda menggunakan kayu mulberry untuk memanggang ikan, itu memberikan rasa buah murbei yang manis dan asam. Semua sarjana di Residence Scholar memiliki ekspresi bersuka cita dalam kemalangan yang akan datang. Kuting mencibir, Akademisi Kin adalah daging mati. Di halaman, Kinmu mendorong tusuk kayu tebal untuk memutar ikan naga merah dan di bawahnya ada nyala api yang merupakan nyala api murbei yang dikendalikan oleh naga kilin, memanggang tender ikan besar di bagian dalam dan garing di bagian luar. Naga kilin mengendalikan api untuk membiarkan panas merembes ke dalam daging dan tulang ikan besar. Kayu murbei mengeluarkan uap air sehingga ada rasa berasap. Hulinger kemudian mengendalikan angin untuk membiarkan beberapa rasa berasap memasuki daging ikan. Mereka kemudian memasukkan banyak daun mulberry, bawang, dan jahe ke dalam perut ikan. Di perut ikan ada minyak ikan lunak yang mendesis ketika menetes ke api saat mereka memanggang ikan. Minyak ikan mengeluarkan bau berasap ketika dibakar, meningkatkan makan mereka. Ketika seluruh ikan dimasak, Hulinger segera mengendalikan bila anginnya untuk memotong daging dari perut ikan. Daging di sini adalah yang paling kenyal. Pekerjaan pisaunya sangat bagus karena setiap irisan ikan tepat. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan piring untuk membiarkan potongan ikan jatuh ke piring. Setiap irisan ikan sangat jernih dan irisan tampak seperti potongan-potongan lemak putih jadi lembut dari daging kambing. Kinmu menekan api dan menurunkan intensitas api. Manusia, rubah, dan naga kilin duduk di samping api unggun dan memakan ikan panggang. Hatikinmu sedikit terharu ketika dia mengingat teknik aneh dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures yang disebut Spirit Returning Pilgrit Supplement Technique. Dia segera mengeksekusiki vitalnya untuk mengedarkan teknik ini untuk mempercepat pencernaannya. Segera perutnya menjadi kosong sehingga mulutnya terus makan ikan bakar di sekitar api unggun. Nama teknik ini aneh dan teknik itu sendiri bahkan lebih aneh. Metode utama budidaya untuk Spirit Returning Pilgrit Supplement Technique terutama bergantung pada makan. Teknik ini dapat mengubah makanan apapun yang mencapai perut menjadi energi atau bahkan key vital bagi tubuh. Ini membantu memperkuat tubuh seseorang dan meningkatkan kultivasi mereka. Oleh karena itu disebut teknik suplemen pil hebat pengembalian roh. Sekarang tubuh Kinmu sangat kurus, dia perlu mengisi energi yang telah dia habiskan di tubuhnya. Sekarang ada ikan panggang yang sangat besar di depannya, dia bisa menggunakan teknik ini untuk melengkapi tubuhnya. Ikan ini adalah jenis yang unik. Tinggal di Imperial Chol Lege selama bertahun-tahun, ia menyerapki dari sembilan naga, jadi itu pertama enak dan kedua, dagingnya bergisi. Sekarang tubuh Kinmu kelelahan, dengan melakukan teknik aneh ini, makanan di perutnya langsung dicerna menjadi nutrisi yang diserap oleh seluruh tubuhnya. Otot-ototnya yang keriput juga berangsur-angsur membengkak dan meskipun sangat lambat, Kinmu memperkirakan otot-ototnya akan tumbuh kembali jika dia selesai makan ikan sepanjang 10 yard ini. Hulinger tidak bisa menahan diri lagi dan naga Kilin biasa makan Scarlet Fire Spirit Peel sehingga dia tidak begitu suka daging ikan dan berhenti setelah beberapa suap. Hanya Kinmu terus duduk di sana makan dengan isi hatinya. Tiba-tiba ketukan datang dari luar dan Hulinger menyeret perutnya yang membuncit dan berlari untuk membuka pintu. Weyong berjalan dengan hidungnya berkedut dan tersenyum, ini adalah waktu untuk makan siang dan saya mencium aroma yang berasal dari tempat saudara Kin, jadi saya datang untuk meminta makanan. Eh, singa naga batu di gerbang gunung memiliki hidup kembali. Rubah kecil, bagaimana Anda bisa lebih gemuk daripada saya dari makan? Hulinger mendengus. Weyong kemudian memandang Kinmu yang duduk di samping api unggun dan berteriak dengan heran, Rubah kecil, apakah Anda meminjam pasukan laki-laki Kinmu untuk memperkuat kesehatan kewanitaan Anda dengan tidur dengannya? Saudara Kin, bagaimana ia menjadi begitu kurus? Hulinger sangat marah dan cemas, saya tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak melakukannya, siapa yang melakukannya? Weyong bingung, saya tahu pasti akan ada masalah ketika saudara Kin bertanya di mana katedral itu saat dia memasuki ibu kota. Tubuh Anda menjadi tidak bisa mentolerir seperti yang diharapkan, apakah saya benar? Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan mengundangnya untuk duduk. Weyong tidak menahan diri dan merobek sepotong besar daging ikan. Dia mencicipinya dan dagingnya sangat licin sehingga meluncur langsung ke tenggorokannya, hampir menyebabkan lidahnya juga masuk ke perutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut dan senang saat dia berseru dengan kagum. Dia kemudian berbicara dengan suara rendah dan teredam, semua direktorat tidak begitu senang ketika Anda belum menghadiri pelajaran mereka selama beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan hal-hal seperti akademisi kekaisaran bersikap bodoh dan tidak kompeten, bahwa kaisar seharusnya tidak memiliki menaikkan peringkat Anda. Itu benar, apa yang terjadi pada Anda? Bagaimana Anda menjadi begitu kurus? Saya telah membuat kesalahan dalam kultivasi dan hampir kehilangan nyawa. Kinmu berkata, beruntung saya menemukan tepat pada waktunya dan sekarang saya mengisi kembali energi saya. Weyong tersenyum, kamu punya nyali yang cukup besar untuk benar-benar berkultivasi secara sembrono. Saya juga seorang sarjana kekaisaran sekarang dan memiliki beberapa posisi di Dux Manor, pil apa yang Anda butuhkan. Saya dapat mengambil beberapa dari Dux Manor untuk membiarkan Anda melengkapi tubuh Anda. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya selesai makan ikan ini, tubuh saya akan dapat pulih dan tidak perlu bagi saya untuk menghonsumsi pil semangat. Apakah kamu tahu, kanselir Basan dan kanselir Besargu telah saling bertarung dan membuat semua orang berlumuran darah di luar ibu kota. Bahkan kaisar pun merasa khawatir. Weyong bersendawa dan berkata, ayahku pergi untuk menengahi pertengkaran bersama dengan pejabat tinggi tingkat satu lainnya dan baru kemudian mereka berhenti berkelahi. Aku keluar untuk mencari tahu dan mendengar bahwa kaisar memanggil mereka berdua untuk memberi mereka omelan keras. Hanya ketika saya selesai bertanya-tanya, saya kembali untuk mengambil makanan secara gratis di sini. Sebelum Anda kembali, kanselir Basan telah menemukan saya dan mengatakan ia ingin membawa saya keluar untuk sebuah pengalaman, saya rasa. Kakak Wey, jangan bicara sambil makan. Tidak lama kemudian, Wey Yong pemuda gemuk ini telah tumbuh lebih besar dan dia tidak bisa makan lagi. Namun, dia masih melihat Kin Mu terus makan dengan sungguh-sungguh dan dengan setiap potongan ikan masuk ke perutnya, perutnya sebenarnya tidak menonjol sama sekali. Wey Yong kagum. Ketika dia melihat tubuh kurus Kin Mu keluar seolah-olah dia dipenuhi udara, dia mencubit dan menemukan ada semua otot di tubuhnya, membuatnya semakin heran. Ketika ikan besar ini benar-benar selesai, hanya tulang ikan besar yang membentang hingga 10 meter tersisa. Tubuh Kin Mu telah pulih ke normal dan tampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuat Wey Yong terus-menerus iri. Dari mana kamu membeli ikan yang begitu lesat? Mulut Wey Yong masih terasa gatal, tetapi dia tidak bisa makan lagi, jadi dia bertanya, saya belum pernah melihat ikan sebesar ini di pasar ibu kota atau saya belum pernah makan ikan yang begitu lesat, saya pasti harus beli lagi dan beri perhatian khusus pada mereka. Kin Mu berkata dengan acu-ta'acu, diambil dari Danau Naga Giok. Wey Yong menatap dengan mata terbuka lebar dan bertanya segera, Danau Naga Giok yang mana? Yang di Imperial Chol Lege kita? Wey Yong menelan ludah dan bertanya dengan suara bergetar, Danau Naga Giok Universitas Kekaisaran kita. Ikan ini adalah salah satu raja ikan di Danau Naga Giok. Kin Mu memandang Hulinger dan Hulinger mengangguk, saya meminta Big Dragon untuk menangkap yang besar, yang ini yang ia tangkap adalah yang terbesar. Ekspresi Wey Yong berubah pucat dan dia melihat daun dan cabang mulberry yang tersebar di seluruh halaman. Dia kemudian bertanya lagi dengan suara gemetar, Ketika saya kembali sekarang, saya telah melihat pohon ambisi di Residen Scholar yang tersisa dengan tunggul, Mungkinkah? Pohon murberry itu disebut pohon ambisi. Hulinger berkata dengan heran, pohon itu bahkan punya nama. Wajah Wey Yong menjadi putih pucat dan dia berjalan dengan gemetar dan bergumam dengan linglung, menebang pohon ambisi untuk menggunakannya untuk memanggang ikan raja jade Dragon Palace. Bahkan jika saya memiliki banyak kepala, itu masih tidak akan cukup untuk Kaisar memenggal. Aku belum pernah ke sini, belum pernah ke sini. Bab 180 mengenakan sepatu ketat. Setan Rubah dan Singa Kepala Naga menciptakan kekacauan di Danau Naga Giok. Tidak hanya mereka mandi di danau, mereka bahkan memukulmu. Gulinwan baru saja kembali dari istana dan Tawis yang menjaga Danau Naga Giok maju untuk mengeluh. Hati Gulinwan tidak bisa menahan gentar ketika dia berteriak, Raja Ikan di antara ikan naga merah ditangkap oleh Singa Naga itu. Rubah Setan dan Singa Naga siapa yang memiliki nyali yang sangat besar? Saya telah mengasumsikan posisi ini hanya untuk bulan dan hal seperti itu terjadi, siapa yang mencoba membuat saya memakai sepatu ketat. Sebelum dia bisa mencerna berita ini, orang lain datang untuk melaporkan, Kanselir Besar, Rubah yang dibesarkan oleh Akademisi Kin dari Imperial Chol Lege telah menebang pohon ambisi dan menggunakannya untuk memanggang ikan. Ikan itu tampaknya adalah Raja Ikan dari Jade Dragon Danau yang dipanggang dan dimakan. Akademisi Kekaisaran Kin dan Sarjana Kekaisaran Weiyong sedang mengemasi tulang ikan sekarang, berusaha untuk menyingkirkan bukti. Gulin Wan mau tak mau terkejut dan senang, bocah ini, aku khawatir bahwa aku tidak punya metode untuk membuat kesulitan baginya. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia telah menyerahkan dirinya ke pintu saya. Hal ini cukup baginya untuk dipenggal seratus kali. Sekarang basan si idiot itu harus kehabisan kata-kata. Dia pergi dengan semangat tinggi dan segera berdiri sambil berkata, ayo pergi, ikuti saya untuk menangkap mereka. Kita membutuhkan bukti materi dan kesaksian saksi, hanya mengirim mereka di bawah pengawalan ke kuil kehakiman untuk diinterogasi oleh pejabat di sana, mengeksekusi seluruh keluarga. Kami kemudian akan mengirim peringatan ke Kaisar, melaporkan kepadanya tentang masalah ini. Bagaimana dengan cendikiawan bernama Wei Yong? Tangkap dia juga dan hukum dia bersama Kin Mu. Gulin Wan tersenyum, saya masih mengatakan siapa yang membuat saya memakai sepatu ketat, tetapi sekarang seperti yang saya lihat, sepasang sepatu ini tidak ketat tapi tepat. Gulin Wan dan yang lainnya menerobos masuk ke Residen Scholar tetapi mereka tidak menemukan Kin Mu di halamannya. Hanya ada rubah dan naga Kilin yang sedang mendengkur. Gulin Wan membangunkan Kilin naga ini dan bertanya, di mana bocah dengan nama keluarga Kin. Dragon Kilin mengangkat kepalanya dan melirik mereka sebelum menjawab perlahan, dia masih di sini sekarang, orang-orang dari istana datang untuk mengundangnya. Mungkinkah Kaisar sudah tahu tentang masalah ini? Karena itu, dia memanggilnya ke istana untuk memenggalnya. Gulin Wan terkeke, bocah ini masih memiliki junior protector swatku, memancungnya juga membiarkannya lepas. Untuk apa kalian melamun? Tangkap rubah dan naga Kilin. Aku akan memasuki istana Kaisar dan secara pribadi melihat bagaimana bocah ini mati untuk diriku sendiri. Setelah selesai mengatakan itu, dia bergegas pergi. Beberapakan selir yang datang bersamanya dan Taoise yang menjaga danau naga Giyok segera menggunakan rantai untuk rantai Kilin naga ini. Hulinger ingin melarikan diri tetapi dia juga ditangkap. Gulin Wan bergegas ke istana dengan penuh semangat dan meminta untuk bertemu dengan Kaisar. Setelah beberapa saat, seorang penjaga melaporkan, Yang Mulia ada di Imperial Garden, semoga Lord Gu pergi ke sana. Gulin Wan tercengang, memancung anak Nakal Kin di taman ke Kaisaran. Yang Mulia tampaknya benar-benar marah. Ketika dia datang ke Imperial Garden, dia mendengar tawa datang dan Gulin Wan bingung. Dia berjalan mendekat dan melihat Kaisar Yan Feng membantu permaisuri di lengan, sementara beberapa pejabat mengikuti di belakang mereka. Kin Mu berada di belakang janda permaisuri di sebelah kiri, mengatakan sesuatu yang membuat janda permaisuri tertawa. Kaisar Yan Feng melihatnya dan melambaikan tangannya untuk memanggilnya. Dia kemudian bertanya dengan hangat, resmi, untuk apa kamu di sini? Gulin Wan ragu-ragu sejenak dan berkata, Akademisi Kin membiarkan seekor naga kilin melompat di Danau Naga Giok untuk menangkap Raja Ikan sebelum memakannya. Danau Naga Giok adalah tempat minum keluarga kerajaan dan Red Dragon Cup adalah masakan kekaisaran dari keluarga kerajaan. Untuk Akademisi Kin menjadi begitu kurang ajar, ini adalah kejahatan kematian. Karena itu, saya tidak berani menyembunyikannya, karena itu, saya di sini untuk melaporkan hal ini kepada Kaisar. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Kaisar Yan Feng memandang Kin Mu dan bertanya, apa yang dikatakan pejabat Kin? Aku orang di luar lingkup peradaban dan tidak tahu tentang peraturan ibu kota, oleh karena itu aku kasar dan terburu. Kin Mu berkata, saya tidak tahu bahwa Danau Naga Giok adalah milik keluarga kerajaan dan tidak tahu bahwa saya tidak bisa makan ikan di danau. Saya sangat bersalah dan semoga yang mulia berurusan dengan saya. Ini adalah kejahatan mati. Kaisar Yan Feng memandangnya dan berkata, meskipun saya mengakui nilai Anda, hukumnya adalah hukum. Bagaimana Anda ingin saya berurusan dengan Anda? Gulin Wan tersenyum, yang mulia, menurut hukum, Anda harus mengeksekusi seluruh keluarganya. Permaisuri Kaisar tersenyum, Kaisar, saya juga berpikir dokter surgawi kecil harus dipancung. Kaisar Yan Feng sedikit terkejut dan tersenyum, mengapa ibu mengatakan hal seperti itu? Permaisuri-Permaisuri berjalan maju dengan tenang dan berkata dengan santai, tentu saja dia harus dipenggal. Jika Anda tidak mengeksekusi sedikit dokter surgawi, bagaimana dunia tahu bahwa Kaisar menghargai ikan lebih dari manusia? Jika Anda tidak mengeksekusi akademisi kin, bagaimana dunia tahu bahwa Kaisar lebih menghargai air daripada manusia? Hanya ketika Anda mengeksekusinya, akankah para talenta di dunia tahu bahwa Kaisar akan mengeksekusi seorang tabib surgawi terkemuka yang telah menyembuhkan saya hanya dengan seteguk air dan ikan? Baru pada saat itulah mereka tahu Kaisar adalah penguasa yang tidak mampu. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan, Tuan Gu, Anda seharusnya tidak mengganggu saya karena hal sepele seperti itu. Mundur. Gu Lin Wan bingung, ini. Mundur, mundur. Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak menjaga Danau Naga Giok dengan benar, tetapi aku tidak akan menghukum kamu karena kejahatanmu. Lagi pula, kamu baru di Imperial Chol Lege. Apa yang kamu lakukan hari ini telah membuat kepalaku sakit. Anda benar-benar bertarung dengan Kanselir Basan dan membuat saya malu. Jika Anda menang, itu masih baik-baik saja, tetapi Anda tidak melakukannya. Kanselir besar tidak dapat mengalahkan Kanselir, saya kehilangan muka semua karena Anda. Anda lebih baik kembali untuk merefleksikan dirimu sendiri. Diakui. Gu Lin Wan merasa sedih dan hendak pergi ketika Kin Mu berkata, Tuan Gu, Rubahku dan Naga Kilin itu, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi mereka. Hati Gu Lin Wan melompat dan mendengar Permaisuri Janda tertawa, saya kira dia bahkan tidak akan berani melakukannya. Itu adalah Kaisar yang tepat, Anda belum memberi hadiah kepada Tabib Kecil Surgawi karena menyembuhkan saya. Ibu, dia sudah menjadi Akademisi Kekaisaran, pejabat peringkat ke-6. Aku tidak bisa membesarkannya lagi. Dia masih muda. Kita akan membicarakannya setelah beberapa tahun, kalau-kalau pejabat pengadilan Kekaisaran mengatakan aku nikmatilah dia. Tabib Surgawi Kecil, ceritakan lebih banyak tentang hal-hal menarik ketika kamu masih kecil. Gu Lin Wan berjalan lebih jauh dan keluar dari istana untuk kembali ke Imperial Cholage. Dia memiliki perut yang penuh amarah namun tidak ada tempat untuk curhat. Sang Taois yang menjaga danau naga Giok segera maju dan bertanya, Kanselir Agung, Sudahkah pencuri itu dieksekusi? Ini semua salahmu untuk ikut campur. Yang harus kamu lakukan hanyalah menjaga danau namun kamu menciptakan keributan, membuatku terhina. Gu Lin Wan menatapnya dan berteriak, lepaskan kilin rubah dan naga itu. Sang Taois yang menjaga danau merasa sangat salah. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan salah dan mengapa Gu Lin Wan marah padanya, dan hanya bisa melepaskan Hulinger dan Naga Kilin, Kanselir Agung, kami sudah mengirim orang untuk menangkap Wei Yong tetapi Wei Yong mengikuti Kanselir Basan dan dia tidak membiarkan kami membawanya pergi. Bagaimana menurut Anda? Apa latar belakang Wei Yong? Dia dari keluarga Du Ke Wei. Jangan mencari masalah ketika tidak ada. Di taman kekaisaran, janda Permaisuri mengobrol dengan Kin Mu untuk sementara waktu. Kin Mu kemudian memeriksa denyut nadinya dan menuliskan beberapa resep dan berkata, Permaisuri, Anda pulih dengan baik, tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Bagus. Janda Permaisuri tersenyum, terima kasih atas masalahnya, Dr. Surgawi kecil. Kin Mu berdiri untuk pergi. Kaisar Yan Feng tersenyum, Menteri yang terhormat, tahan langkahmu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kin Mu berhenti dan Kaisar Yan Feng berjalan ke arahnya sambil melambaikan tangannya untuk membiarkan Kasim dan pelayan istana jatuh kembali. Dia berjalan keluar dari Imperial Garden sambil tersenyum. Akademisi kekaisaran saya, Master Sesat dari Heavenly Devil Chult, orang terlantar dari Great Ruins, murid dari Jadeve's Poison King, Menteri Kin pasti memiliki banyak identitas. Kin Mu sedikit tertegun dan langkahnya secara tidak sadar melambat. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor bisa tahu dia adalah Master Sesat baru dari Heavenly Devil Chult, Kaisar Yan Feng tentu saja memiliki cara untuk mengetahuinya juga. Kaisar Yan Feng sudah berjalan jauh dan dia menoleh ke belakang untuk bertanya, Pak Menteri, mengapa Anda tidak mengejar ketinggalan. Kin Mu bergegas untuk mengejar dan tersenyum, yang mulia memiliki banjir keberuntungan yang memenuhi langit. Kaisar Yan Feng tertawa, Sekte Iblis Surgawi sebagai Sekte Jalan Setan Nomor 1, Tanah Suci Nomor 1, bagi guru sesat mereka untuk menjadi murid putra surga, aku memang memiliki banjir nasib baik yang memenuhi langit, namun, itu bisa berupa kekayaan atau bisa juga sebuah musibah. Menteri Kin yang terhormat, apakah Anda pikir ini sebuah kekayaan atau sebuah musibah? Kin Mu tersenyum, Yang Mulia, jika Dao Master of Dao Sek menyerah kepada Yang Mulia, posisi apa yang akan diberikan Yang Mulia kepadanya? Kaisar Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Dao dari Sekte Dao, Kepala Jalan Lurus di dunia ini, saya akan menganugerahkan dia sebagai peringkat pertama, yang memungkinkan dia disebut Raja, mewarisi gelar generasi demi generasi. Kin Mu kemudian bertanya, jika Rulai dari Biara Tunder Celap Besar menyerah pada Yang Mulia, posisi apa yang akan diberikan Yang Mulia kepadanya. Kaisar Yan Feng berkata, Rulai adalah yang terbaik di jalur Budis dan jika dia bersedia menjadi pejabat istana kekaisaran, saya akan menganugerahkan dia sebagai peringkat pertama atas, yang memungkinkan dia disebut Primogenitor. Kin Mu berkata, Tiga alasan sakral perdamaian abadi, Kaisar akan menganugerahkan Master Sekte Dao Sek dan Grip Tunder Celap Monasteri sebagai peringkat pertama teratas, memanggil Raja dan menjadi Primogenitor. Heavenly Saint Chult juga merupakan tanah suci dan pemujaan Master Heavenly Saint Chult telah mengambil inisiatif untuk menyerah, tetapi Yang Mulia hanya memberi peringkat ke-6 yang tidak terpresentasikan dan masih bertanya apakah itu keberuntungan atau bencana, bukankah Anda membuat pejabat dan loyalis yang setia kecewa berat? Kaisar Yan Feng sedikit terpana dan menganggupkan kepalanya, apa yang Anda katakan itu masuk akal. Namun, saya tidak bisa mempromosikan Anda segera, Anda masih terlalu mudah. Jika saya mempromosikan Anda secara langsung, orang akan bergosip dan mereka akan dapat untuk menebak identitas Anda. Kin Mu setuju. Kaisar Yan Feng tetap diam sejenak, saya tahu ada beberapa dendam antara Anda dan Gulin Wan dan juga tahu Anda mengambil Junior Protector Sword-nya. Anda adalah kultus penguasa Heavenly Devil Chult, Anda harus lebih murah hati dan tidak, aku selalu membuatnya memakai sepatu yang ketat. Dia ditempatkan di Imperial Chol lege olehku dan jika kau membuatnya terlalu malu, itu tidak akan terlihat bagus untukku juga. Kin Mu merasa sedikit dirugikan, yang mulia, bagaimana saya berani membuatnya memakai sepatu ketat. Kaisar Yan Feng tampaknya tersenyum tetapi tidak tersenyum, tidakkah Anda memaksanya mengenakan sepatu ketat hari ini, menempatkannya di tempat. Anda dapat merasa nyaman, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka melampaui Imperial Preceptor karena sangat berani. Jika saya berani menggunakannya, saya juga akan berani menggunakan Anda. Tidak perlu ada kecurigaan di hati Anda. Baiklah, Anda bisa jatuh kembali. Kin Mu berjalan keluar dari istana dan merasa segar. Dia menghela nafas yang suram dan benar-benar santai. Karena Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengetahui identitasnya, dia akan sedikit khawatir jika Kaisar Yan Feng tidak. Sekarang setelah Kaisar dan Imperial Preceptor tahu identitasnya, dia malah akan aman dan tidak akan khawatir bahwa dua tembakan besar ini akan menumpangkan tangan padanya. Lebih dari 10 hari kemudian, rumah barat Kin Mu ditumpuk dengan banyak koin yang dipertukarkan menggunakan air liur naga. Sebelum Kan Selir Basan membawa Wei Yong dan Pangeran Minyu keluar untuk pengalaman, dia pergi ke rumah baratnya untuk membawa beberapa kantong koin. Kin Mu tidak keberatan sama sekali karena dia kaya. Selama beberapa hari ini, dia akan memperbaiki pil roh Scarlet Api serta pil semangat lain yang bisa mengisi ulang roh setiap kali dia bebas. Ketika dia memurnikan pil roh semacam ini, dia akan menggunakan teknik tangan buddhisme. Oleh karena itu, pil roh halus akan mengeluarkan suara Buddha. Itulah sebabnya Kin Mu menyebut pil roh ini sebagai pil Buddha roh. Dia pergi ke gudang untuk membeli jamu beberapa hari ini dan hampir membeli lusinan jamu yang dia butuhkan. Akan ada pelatihan skala besar di Imperial Chol Lege baru-baru ini dan para sarjana dipilih untuk pergi ke garis depan. Direktorat masing-masing olah harus membawa para sarjana ke garis depan untuk memadamkan pemberontakan. Kin Mu juga dipilih oleh Gu Lin Wan yang mengatakan dia pasti harus pergi ke garis depan karena Kin Mu adalah Akademisi Imperial Peringkat 6 dan memiliki perlakuan yang hampir sama dengan Direktorat. Oleh karena itu, Gu Lin Wan juga memberi Kin Mu beberapa sarjana untuk membiarkan dia memimpin. Para cendekiawan ini adalah semua cendekiawan dari alam lima elemen dari cendekia residens yang tidak memiliki banyak kecakapan pertempuran. Kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada para praktisi seni surgawi di Divine Arts Residence. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.